Silahkan, boleh dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa dan beberapa sepertinya ini bergabung dari S2 dan S3 pasca sarjana. Kemudian Ibu Ami yang sedang dinas ya. Ibu Ami, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam kenal juga Bapak Dery Agustin. Pada hari ini kita akan menjalani program Keris dengan tema Linking Theory to Research Methodology yang akan dibawakan oleh Bapak Dery Triya Agustin. Beliau adalah staff pengajar atau dosen dari IIN Sheh Nurjati Cirebon. Betul ya Pak Dery ya? Ya, betul. Hari ini kita akan seperti biasa membagi sesi-sesinya. Yang pertama akan dibawakan dan disampaikan oleh Pak Dery. Kemudian akan ada nanti sesi tanya-jawab di belakang. Nanti bagaimana nanti ke depannya. Bisa dibagi pertermin atau nanti ada tanya-jawab tergantung kondisi. Silahkan teman-teman nanti mengisi absensi seperti biasa. Kemudian akan kami kirimkan link YouTube untuk kemudian nanti dievaluasi ulang sama teman-teman semua. Begitu. Silahkan Pak Dery, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bapak Moderator. Bismillahirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ami yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman semuanya, rekan-kan semuanya, Bapak-Ibu semuanya. Dan juga untuk teman-teman yang sudah bergabung, semoga nanti dari apa yang saya sampaikan, ada setidaknya beberapa hal yang mungkin bisa diambil untuk penelitian teman-teman semuanya. Baik, mungkin saya akan share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat layar saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Light show mode ya. Sorry, sorry, sorry. Sorry, itu malah salah saya katanya. Oke. Sudah jelas ya? Sudah lebih besar? Sudah, Pak. Sudah, Pak Dery. Sudah, sudah. Baik, kalau begitu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ami, bahwa hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menghubungkan atau linking theory to methodology. Tapi sebenarnya saya sudah sedikit mengubah topiknya, karena saya pikir, ah, tanggung gitu kalau sekedar menghubungkan teori dengan methodology. Kan seharusnya teori itu bukan hanya inform methodology, tapi juga benar-benar inform research in general. Dari awal sampai akhir ya nanti semuanya terpengaruh gitu. Jadi, akhirnya saya memutuskan untuk, sudah lah berarti teori dengan research-nya saya sekalian. Dan untuk itu, saya di sini akan membahas mengenai using a theory to frame a research study. Dan teori yang saya ambil sebagai contohnya nanti adalah socio-cultural activity theory sebagai combined framework untuk melakukan cognitive developmental research. Oke, ada beberapa. Maaf, ini kayaknya harus ditutup dulu ya. Oke. Nah, tentunya tidak akan semua hal saya bahas di sini. Dan di awal saya rasa saya perlu membatasi apa saja yang akan saya sampaikan, karena tidak mungkin. Tidak mungkin ya semuanya saya bahas. Jadi, pertama yang ingin saya sampaikan adalah presentasi ini lebih tentang teori yang dikembangkan dari teori yang Vygotsky. Dan saya hanya akan fokus pada dua pendekatan. Karena sebenarnya ada banyak pendekatan yang didasarkan pada teori yang Vygotsky. Tapi saya hanya akan membahas socio-cultural theory dan juga activity theory. Kemudian, presentasi ini tidak bermaksud untuk menjelaskan semuanya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Dan juga presentasi ini hanya fokus mengenai bagaimana Vygotsky theory itu inform research, bukan pembelajarannya, atau bukan pedagogi. Kemudian, barangkali ada teman-teman juga yang sudah, setidaknya sudah familiar dengan Vygotsky theory. Di sini saya tidak akan membahas apa, interventionist approach, tapi yang akan saya bahas adalah non-interventionist approach. Jadi, pendekatan yang tidak bersifat interventionist yang akan saya bahas di sini. Oke, selanjutnya. Dan untuk kontennya, pertama kita akan membahas teori itu sendiri. Kemudian, dua aliran di dalam Vygotsky theory, yaitu socio-cultural theory dan activity theory. dan bagian ketiga, nanti saya akan memberikan contoh bagaimana socio-cultural activity theory ini kita aplikasikan dalam sebuah penelitian. Dia inform dengan research purpose, kemudian dengan research objectives, dengan research methodology, bahkan sampai dengan presentasi finding dan diskusinya seperti apa. Dan terakhir ada conclusion to today's presentation dan di akhir, paling akhir ada sesi tanya-jawab. Baik, pertama-tama kita bahas teori dulu. Tentu saja ada sangat banyak ya definisi mengenai teori dan teman-teman pun pasti punya preferensi sendiri. Dan tentu saja saya tidak mengatakan yang satu lebih baik dari yang lainnya, tidak begitu. Atau misalnya yang satu benar, yang satu salah, tidak juga demikian. Hanya saja untuk keperluan presentasi sekarang, saya mengambil definisi teori yang disampaikan oleh Imenda, yaitu bahwa teori itu adalah satu set dari konsep-konsep yang saling terkait satu sama lain. Dan teori itu bisa kita lihat sebagai intinya ya, intinya teori itu perlu kita lihat sebagai blueprint yang membantu kita dalam mendesain atau atau apa membuat penelitian atau melaksanakan penelitian. Kira-kira kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi, intinya adalah saya ingin mengundang Bapak, Ibu semuanya, teman-teman semuanya untuk melihat teori itu sebagai blueprint. Lebih jauh lagi nanti di tengah-tengah saya akan sampaikan bahwa mungkin mari kita lihat teori itu sebagai semacam school of thought atau mungkin dalam Islam itu ada istilah mazhab ya. jadi mungkin teori itu bisa kita bisa kita samakan lah ya dengan dengan mazhab gitu. Nanti kan ada 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 apa namanya ada imamnya kalau di mazhab. Di teori pun sama. Misalnya di sosial culture theory nanti kan ada dalam tenang kutip imamnya yaitu Vygotsky misalnya demikian. Nanti saya sampaikan. Jadi, pertama-tama kita harus pahami dulu teori itu sebagai blueprint yang nanti akan sangat mempengaruhi bagaimana kita melaksanakan suatu penelitian. kemudian nah seperti yang saya sampaikan sebelumnya di sini saya akan fokus terhadap salah satu teori tentu ada banyak teori misalnya juga ada teori yang dikembangkan oleh Borju ada juga oleh Piaze bahkan kalau kita mau bahas Marxisme juga ada dari situ ada berbagai macam derivasinya tapi termasuk Vygotsky ini sebenarnya derivatif dari Marxisme juga. Di sini saya akan lebih fokus ke Vygotsky yang teori karena itu yang saya pahami dan Vygotsky ini sebenarnya juga ada banyak alirannya gitu dan ini tidak tidak mengherankan perlu saya sampaikan di awal kenapa? karena Vygotsky sendiri kita tahu Vygotsky itu hidup sebelum sebelum Indonesia berdeka bahkan ya waktu itu sudah sangat lama sudah hampir 100 tahun yang lalu dan konteks penelitiannya pun dilaksanakan di Rusia yang mana itu bukan waktu itu secara global kan pengetahuan di sana kan tidak begitu terekspos ke dunia luar sehingga ketereksposan teori Vygotsky itu baru di akhir-akhir ini dari mulai terutama di dunia terasal dari mulai tahun 60-an ke sini sehingga ada banyak interpreter yang mendalami teori Vygotsky dan masing-masing kelompok interpreter itu akhirnya mereka punya pandangan sendiri punya punya apa tafsiran sendiri terhadap teori Vygotsky sehingga sampai sekarang kalau kita lihat kalau kita renutkan ternyata ada banyak versi dalam tarak putih ada banyak versinya dari mulai activity theory yang dicetuskan oleh Engelstrom ada socio-historical theory oleh Moll ada socio-historical theory yang yang sebagian besar ini apa digunakan istilah ini digunakan oleh kelompok-kelompok di Amerika sana terutama dan termasuk di bidang saya misalnya pendidikan bahasa Inggris mereka pakainya aliran ini socio-historical theory ada socio-cognitive theory dan sebagainya bisa dibaca sampai ke bawah dan di sini saya akan fokus pada dua teori yang akan saya pakai yaitu activity theory dan socio-historical theory mungkin perbedaannya tidak begitu signifikan karena pada dasarnya masih berdasar dari teori yang sama ada orang yang sama tapi ada beberapa hal yang penekanan itu ternyata berbeda oke kemudian oke kita bahas kita mulai masuk ke socio-historical theory dan activity theory itu sendiri perlu difahami dari awal bahwa socio-historical theory itu walaupun namanya socio-historical theory tapi teori ini bukan teori mengenai aspek-aspek sosial atau aspek-aspek kultural manusia gitu melainkan teori ini adalah teori mengenai perkembangan higher mental function atau higher mental function itu sebagian misal Lantof mengatakan itu adalah human mind ada juga yang lain misal ada Wors ada Daniels mereka mengatakan bisa kalau kita terjemahkan higher mental function itu sebagai cognition atau kognisi jadi pada dasarnya socio-historical theory ini adalah satu teori yang berfokus pada perkembangan kognisi manusia dan bagaimana hubungan sosial dan segala sesuatu yang disebut sebagai cultural artifact artefak itu sangat luas nanti ada definisinya itu membantu manusia dalam mengembangkan kognisinya nantinya itu jadi socio-historical theory itu adalah teori yang berfokus pada pengembangan perkembangan kognisi manusia dan bagaimana proses mediasi itu terjadi dan mediasi itu membantu perkembangan kognisi manusia tersebut kemudian yang kedua activity theory itu sendiri nah dia lebih menekankan pada pada dasarnya sebenarnya sama terkait kognisi juga dan terkait mediasi juga disitu tapi penekanannya lain jadi penekanannya itu adalah bahwa consciousness atau masih dalam consciousness ini dia mencapuk kognisi juga kognisi itu berkembang hanya dalam apa ya praktikal social activity setting itu dalam konteks aktivitas yang real jadi dia itu hanya berkembang dalam satu konteks dalam satu aktivitas tertentu jadi perkembangan itu tidak terjadi di ruang hampa tidak begitu saja jadi ketika ada relasi sosial dan kita terlibat dalam satu aktivitas yang nyata disitu aktivitas yang terkait sosial historical cultural dan historical baru dari situ kognisi kita akan berkembang jadi intinya sebenarnya pada dasarnya sama saja hanya saja activity theory ini lebih menekankan pada aktivitasnya jadi perkembangannya itu tidak dalam ruang hampa tapi dalam suatu aktivitas seperti itu nah kemudian sebenarnya dalam ranah apa saja sih sosial cultural theory atau activity theory ini digunakan ini sudah banyak digunakan jadi itu kenapa salah satu alasannya saya memilih teori ini juga karena sudah digunakan di banyak bidang salah satunya misalnya human computer interaction development of work research ada juga untuk real learning situations dan di bidang pendidikan ada banyak ada misalnya early childhood education termasuk Bu Amin juga bidangnya ini early childhood education dan menggunakan cultural historical theory itu istilahnya lain lagi tapi pada dasarnya sama-sama sekian kemudian ICT education English language education Japanese language education dan sebagainya jadi artinya memang selama yang kita teliti itu adalah penelitian terkait dengan kognisi atau perkembangan kognisi atau mungkin bagaimana kognisi itu bisa berkembang dalam satu aktivitas tertentu atau dalam kegiatan tertentu maka mungkin saja mungkin saja teori ini cocok untuk kita pakai tentunya dengan beberapa modifikasi yang nanti tidak tidak harus plak seperti apa yang saya sampaikan itu mesti begini itu tentu tentu tidak oke kemudian kita mulai masuk ke konsep-konsep pokok yang ada di socio-culture theory yang pertama socio-culture theory itu apa sih sebenarnya tadi subject matternya atau tema-tema utamanya konsep-konsep utamanya apa saja nah menurut Wors bahwa socio-culture theory ini dia mempunyai tiga tema besar ada tiga tema besar di situ yang pertama adalah adalah higher mental functions dan premisnya adalah social origins of higher mental functions jadi atau cognition ya kita bilang cognition aja jadi yang pertama adalah bahwa cognition itu bersifat sosial 100% sosial tentu ini berbeda dengan psikologi tradisional yang menganggap bahwa cognition manusia itu dipengaruhi oleh tidak hanya oleh faktor sosial tapi kombinasi antara faktor sosial dan biologis nah itu yang terdapat di apa namanya psikologi tradisional tapi untuk socio-culture theory ini dia sangat menekankan bahwa benar-benar sosial tidak ada pengaruh dari biologis itu mungkin yang membedakannya antara socio-culture theory dan psikologi yang umum kemudian yang kedua adalah mediation by tools and science adalah ada peran yang sangat signifikan dari mediation ini dalam pengembangan kognisi dalam perkembangan kognisi jadi apa namanya tools and science ini nanti saya jebarkannya ini singkatnya adalah tools ini bisa diartikan sebagai physical tools atau atau alat-alat atau barang-barang atau benda apapun itu yang bersifat tangible yang bisa kita sentuh bersifat physical dan science itu lebih bersifat psychological termasuk dalamnya pengetahuan penyakinan sebagainya termasuk bahasa segala hal yang terkait dengan semiotik dan sebagainya nah premis yang kedua dalam teori Fygotsky ini adalah bahwa semua benda ini tools and science ini dia memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan kognisi manusia tanpa tanpa itu semua maka kita tidak kognisi kita tidak berkembang jadi seperti itu kemudian yang ketiga adalah reliance on genetic di dalam teori sosial-kartu teori ini bahwa perkembangan manusia itu nah ini juga yang menjadi satu distingsi antara teori ini dan yang lainnya bahwa perkembangan manusia itu hanya bisa diteliti secara historis atau secara developmental secara secara genetik genetik disini maksudnya bukan DNA tapi secara genesis asal mulanya seperti apa faktor-faktor yang membentuk kognisinya itu apa saja proses perkembangannya seperti apa jadi Fygotsky ini memang sangat menekankan terhadap prosesnya bukan produknya mungkin ibaratnya seperti ini ketika kita meneliti menggunakan teori ini kita akan lebih menekankan jika yang kita teliti adalah adalah keyakinan seorang misalnya ya kita akan lebih menekankan bagaimana seseorang itu bisa meyakini hal tersebut bisa bisa memegang keyakinan-keyakinan tersebut prosesnya seperti apa daripada kita meneliti apa yang dia yakini nah jadi kita tidak fokus pada apa yang dia yakini tapi apa bagaimana dia bisa meyakini hal itu nah itu fokusnya jadi tiga hal ya saya ulangi lagi tiga hal tiga tema utama dalam sosial-sosial theory yang pertama adalah higher mental function premisnya adalah social origins of higher mental functions kemudian mediation by tools and science dan yang ketiga adalah reliance on the genetic or developmental analysis kemudian oh ini ada sedikit lagi yang mau saya bahas kenapa kenapa kita akan keliru memahami fenomena tersebut misalnya dia mencontohkan mengenai paus paus itu secara fenotifik atau secara manifestasi luarnya itu kan kita semua tahu bahwa paus lebih terlihat seperti ikan dan orang awampun kebanyakan mengatakan bahwa paus adalah ikan dan itu tidak salah tidak salah juga gitu karena memang seperti ikan tapi kan ketika kita melakukan penelitian genotype secara genesis misalnya ketika para ahli biologi evolusioner meneliti asal-masal paus ternyata paus itu kan kita tahu paus itu adalah mamalia jadi dengan contoh itu misalnya Fygotsky beralasan sama saja gitu ketika kita melihat kognisi seorang pun ketika kita hanya menilai kognisi dari apa yang nampak di luarnya saja mungkin kita akan keliru memahami hakikat kognisi itu gitu jadi kita benar-benar harus meneliti melihat bagaimana perkembangannya sebenarnya dari mana dan perkembangannya bagaimana supaya kita tidak keliru katanya seperti itu kemudian berikutnya adalah nah ini tadi tentang genetik methodnya tentang genetik method itu nah terus bagaimana untuk kita bisa meneliti secara genesis itu meneliti proses itu bagaimana apa yang harus kita teliti bagaimana prosesnya Fygotsky yang sudah di sebenarnya teori ini sudah dikembangkan oleh Kohl's and Engström jadi ada empat ada empat domain yang harus kita kita perhatikan ketika kita ingin ketika kita ingin melakukan genetik analisis yang pertama kita harus memperhatikan filo time filo time di sini adalah waktu waktu yang ada waktu katakanlah waktu objektif kemudian ada dan juga filo time ini bisa kita artikan filogenesis filogenesis itu adalah evolusi manusia disini karena kognisi yang kita teliti adalah kognisi manusia sehingga filo time ini menjadi kognisi manusia perkembangan manusia evolusi manusia evolusi manusia sebagai satu spesies yaitu sebagai homo sapiens dari mulai ada dulu sampai sekarang kemudian yang kedua adalah cultural oracle time atau juga disebut socio-cultural domain socio-cultural domain domain ini adalah domain peradaban manusia atau perubahan atau evolusi budaya manusia dari waktu ke waktu melintasi beberapa generasi dari mulai manusia itu misal literat sampai sekarang itu yang disebut dengan socio-cultural domain kemudian ada ontogeni atau bisa juga disebut ontogenesis atau ontogenetic domain ini adalah domain perkembangan manusia dari perkembangan seorang individu dari awal lahir sampai sekarang dan yang berikutnya ada microgenetic domain atau microgenesis yaitu perkembangan yang terjadi dalam satu event tertentu satu kegiatan tertentu misalnya sekarang ketika kita melakukan meeting ini ini kan ini eventnya terbatas ini eventnya pendek misalnya mulai jam 9 selesai jam 11 nah ketika ada perkembangan yang terjadi perkembangan apapun itu dalam dalam setting ini maka bisa kita sebut perkembangan tersebut terjadi dalam microgenetic domain sekali lagi saya ulangi di awal ada phylogenetic domain atau phylo time itu adalah evolusi manusia sebagai satu spesies sebagai homo sapiens dari dulu sampai sekarang kemudian yang kedua ada culture historical time yaitu bisa juga disebut socio-cultural domain perkembangan atau perubahan atau evolusi budaya manusia atau peradaban manusia dari dulu dari mulai manusia literat sampai sekarang tentunya berarti ini lintas generasi lintas generasi kemudian yang kedua yang ketiga ada ontogenetic domain perkembangan seorang individu disini seorang individu bukan kelompok manusia lagi dari lahir sampai sekarang dan yang berikutnya ada microgenetic domain atau perkembangan yang terjadi di dalam satu setting tertentu seperti itu dan untuk untuk masing-masing domain ini ternyata mereka menurut Fygotsky dia saling berpengaruh satu sama lain dan pengaruhnya itu sebenarnya bersifat dialektis misal misal bahwa ketika ada interaksi antara culture historical domain dan ontogenetic domain itu pengaruh budaya pengaruh sosial itu akan akan sangat besar membentuk kognisi seorang individu begitu pun nanti dibalik itu adalah bahwa individu pun pada akhirnya setiap individu itu akan ber ber apa namanya ber memberikan kontribusi terhadap ya walaupun kontribusinya sedikit-sedikit tapi kan secara akumulatif nanti memberikan kontribusi terhadap terhadap civilisation terhadap peradaban kemudian interaksi antara ontogeni dan mikrogenesis dari mulai kita lahir sampai sekarang itu tentu saja banyak pengalaman yang kita yang kita dapatkan dan tentu saja pengalaman misal misal pengalaman saya yang saya dapatkan sebelum hari ini sebelum berbicara dengan rekan-rekan semuanya saya bawa ke ke acara ini saya bawa ke mikrogenetic domain ini gitu dan nanti pada akhirnya pada akhirnya apa yang saya dapatkan dari sini misal tentu tidak hanya tentu di sini pun nanti saya akan banyak belajar dari teman-teman juga dan apa yang saya dapatkan dari teman-teman mungkin saja nanti juga itu akan menjadi akan terakumulasi menjadi histori saya menjadi individual histori saya menjadi ontogenetic domain yang nantinya mungkin akan saya bawa juga di pertemuan lain jadi disitulah ada hubungan dialektisnya antar domain-domain ini nah kemudian berikutnya adalah nah yang tadi itu sociocultural theory berikutnya adalah activity theory activity theory yang saya gunakan disini adalah generasi kedua tentu saja generasi ketiga sudah ada sudah lama ada bahkan dari tahun 2001 tapi saya sengaja tidak menggunakan itu karena tujuan penelitiannya memang tidak cocok oke oh sorry maaf oke saya lanjutkan ya kemudian yang tadi itu oke yang pertama kenapa menggunakan yang kedua oh enggak kenapa menggunakan activity theory ya saya harus jawab itu dulu kenapa menggunakan activity theory kenapa enggak sociocultural theory aja gitu kenapa juga harus menggunakan activity theory karena pada dasarnya sebenarnya ternyata beberapa dari beberapa aliran yang saya sampaikan sebelumnya dari ini misalnya nah ini ada beberapa yang sebenarnya kompatibel untuk digabungkan ada yang tidak juga tentunya tapi saya dan supervisor saya waktu itu kami melihat bahwa ada dua yang digabungkan terutama sociocultural theory dan activity theory gitu dan dia akan bersifat komplementer komplementernya adalah mikrogenesis ini proses yang terjadi di setting yang pendek ini misalnya di setiap moment to moment time ini bisa kita teliti ternyata menggunakan activity theory jadi intinya kenapa saya menggunakan activity theory karena saya ingin ngezoom apa yang terjadi di mikrogenetic domain disitu ya nanti nanti ada contohnya di di case tadi yang akan saya bahas sebelum ke situ sebelum ke situ kita bahas inti teorinya dulu ya konsepnya dulu jadi activity theory ini saya gunakan karena saya ingin ngezoom apa yang terjadi di mikrogenetic domain kemudian kenapa generasi kedua karena lebih cocok dengan tujuan penelitian saya gitu yang sifatnya bukan interventionist tapi non interventionist ya tentu saja tentu saja ketika kita datang ke suatu tempat untuk meneliti katakanlah misalnya ketika saya ingin melakukan observasi tentu saja dengan datangnya saya ke tempat itu ada beberapa hal yang berubah mungkin gurunya ketika saya meneliti praktek mengajar guru mungkin gurunya mengajarnya berubah mungkin memang iya tapi kan tapi perubahannya itu lebih bersifat natural dan itu menurut beberapa penelitian itu sementara bukan perubahannya itu bukan karena saya ingin bukan karena saya yang ingin mengubah itu jadi jadi kenapa saya mengatakan ini non interventionist karena walaupun ada perubahan tapi sifatnya itu reaksi aja reaksi sementara dari mereka bukan karena saya ingin mengubah misalnya misalnya tidak benar nih bu misalnya tidak gitu misalnya tidak benar harusnya begini jadi bagaimanapun saya menganggap penelitian saya itu non interventionist oleh karenanya yang second generation ini lebih cocok untuk digunakan dan ada tiga prinsip yang perlu kita pegang jika kita ingin menggunakan second generation activity theory ini yang pertama adalah bahwa activity system ini nah disini ada activity system oke sebelum bahas ke prinsip saya bahas ini dulu bahwa menurut activity theory apa yang kita lakukan itu ternyata terdiri dari beberapa elemen jadi apa yang kita lakukan adalah memiliki beberapa elemen seperti ada subjek ada tools and science-nya apa kemudian ada objeknya setiap aktivitas itu pasti ada objeknya kemudian ada division of labor ada community disitu dan ada rules ada aturan-aturan yang terlibat disitu gitu ada aturannya jadi beberapa elemen ini beberapa elemen ini tidak bisa dipisahkan mereka sangat terkait satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan karena ketika dipisahkan menurut Figozky dan Engström itu nanti esensinya itu menjadi menjadi beda menjadi berubah aktivitas ini yang terdiri dari enam elemen ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan misalnya seperti ini untuk memberikan gambaran bahwa ibaratnya ibaratnya air itu ya air gitu air itu air itu ya tidak bisa unsur-unsur yang unsur-unsur yang membentuk air dan karakteristik air itu kalau kita ingin meneliti air ya yang harus kita liti itu adalah airnya airnya saja jangan kita meneliti unsur-unsur yang lainnya lagi misalnya misalnya kita tahu bahwa air itu terdiri dari oksigen dan hidrogen dan misalnya kalau kita ingin meneliti air kita tidak perlu sejauh lebih jauh lagi meneliti karakteristik hidrogen dan oksigen itu sendiri misalnya gini untuk mengetahui kenapa air bisa memadamkan api misalnya tentu saja ketika kita meneliti hidrogen dan oksigen nanti kita malah makin bingung karena faktanya hidrogen itu malah dia sustain combustion jadi ketika ada pembakaran dikasih hidrogen malah bukannya mati malah tetap nyala oksigen pun sama ketika ada pembakaran ketika ada api dikasih oksigen bukannya mati malah nyala jadi oksigen itu nyalain api hidrogen juga nyalain api kenapa tapi kenapa gabungan teroksigen dan hidrogen kok malah menjadi air yang mematikan api nah itu kenapa kalau kita ingin meneliti air ya teliti airnya saja jangan teliti dan hidrogen saya akan meneliti air disini ternyata katanya ketika kita ingin meneliti aktivitas itu ketika kita ingin meneliti aktivitas ya kita harus meneliti aktivitas ini secara keseluruhannya seluruhannya jadi semua hal ini harus jadi satu kesatuan kita jangan teliti subjeknya saja jangan teliti tulisnya saja jangan teliti objeknya saja atau jangan teliti rujanya saja karena nanti karena nanti malah mungkin hasilnya akan berbeda Malah aneh. Jadi anggaplah aktivitas ini sebagai air yang adalah satu kesatuan dari oksigen dan hidrogen. Aktivitas ini adalah suatu sistem yang merupakan satu kesatuan di beberapa elemen yang tidak bisa dipisahkan. Karena jika elemen-elemen tersebut dipisahkan, maka karakteristiknya akan berbeda. Akan tidak berbeda lagi seperti itu. Ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Ada tiga setidaknya, yaitu yang pertama adalah aktivitas sistem ini harus kita perlakukan sebagai unit of analisis. Yang tadi jadi, yang unit of analisisnya itu minimum unit of analisisnya itu ya ini. Kalau kita mau melihat yang harus melihat semuanya. Kita tidak bisa memahami gurunya saja tanpa memahami objeknya. Jadi memahami guru itu ya harus memahami semuanya juga. Kemudian historicity. Yang kedua historicity. Historicity itu berarti ini terkait dengan metode genetik tadi. Bahwa aktivitas ini hanya bisa kita fahami jika kita melihat historinya atau misal genesisnya. Bagaimana aktivitas ini berubah atau misal evolve dari waktu ke waktu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga dan ini sangat penting adalah ada yang namanya contradiction. Contradiction inner contradiction as catalyst for change and development. Contradiction yang dimaksud oleh Engelstrom di sini bukanlah konflik, bukan juga masalah, bukan konflik, bukan juga masalah. Tapi yang dimaksud itu adalah adanya tensi atau tension. Lebih tepatnya sebenarnya historically accumulating tensions between and among activity system. Jadi contradiction yang dimaksud di sini adalah tensi yang terjadi antarelemen. Tensi yang terjadi antarelemen yang ada dalam suatu aktivitas. Dan biasanya tensi itu mungkin dia akan selanjutnya bisa mengarah pada perkembangan. Pada perkembangan ya. Atau perubahan. Karena nanti ketika ada tensi itu akan terjadi disturbance. Dan disturbance itu akan mematik respon. Dan respon itu mungkin saja akan mengarah pada perkembangan selanjutnya seperti itu. Nah itu inti dari sekilas dari aktivitas, sorry, dari socio-cultural theory dan aktivitas theory. Kenapa saya bahas itu? Karena supaya ada gambaran ketika saya membahas contoh yang akan saya sampaikan berikutnya ya. Jadi itu tadi mengenai socio-cultural theory dan aktivitas theory. Kemudian berikutnya, kemudian bagaimana kita mengaplikasikan teori tersebut dalam penelitian. Nah untuk contohnya saya menggunakan penelitian saya sendiri. Nah ini penelitian saya sendiri kemarin ketika membuat disertasi. Judulnya sudah saya ubah. Tentu saja saya ubah sedikit. Sebenarnya esensinya sama, tapi saya ubah sedikit karena saya masih minta supaya disertasi saya belum dipublikasikannya. Untuk alasan publikasi sebenarnya juga. Oke, penelitian saya itu tentang ideologi. Jadi tentang bagaimana apa yang mereka yakini, apa yang mereka yakini, keyakinan apa yang mereka pegang, dan keyakinannya ini bukan sekedar keyakinan, tapi harus keyakinan yang bersifat ideologis. Waktu itu saya menyasar ideologisnya, fokus ke situ. Dan bagaimana keyakinan-keyakinan yang bersifat ideologis ini berkembang, sumbernya dari mana, dan juga berkembangannya seperti apa, dan kemudian di kelas bagaimana. Apakah dia mempengaruhi pembelajaran atau tidak, dan kalau mempengaruhi, pengaruhnya seperti apa. Nah, untuk itu, untuk menjawab itu, nah ini objektifnya ya, jadi objektifnya adalah, saya buat dua objektif, yang pertama adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis ideologisnya, apa saja, misal apakah guru-guru tersebut yakin dengan kondisi figuris, misal dengan lingualis, dan lain sebagainya. Kemudian kalau memang iya, bagaimana asalnya, bagaimana perkembangannya, kok bisa mereka memahami itu, dan apakah ada perubahan atau tidak selama ini. Faktor-faktor perubahan apa saja, yang pertama lebih ke situ. Yang kedua itu, saya ingin melihat, untuk menjelaskan, jenis-jenis, jika, bagaimana, pendapatan ideologisnya tentang Inggris, menunjukkan praktis instruksional. Saya ingin melihat, apakah ideologisnya mereka itu mempengaruhi praktisnya mereka atau tidak, dan jika iya, bagaimana. Nah, untuk itu, saya di sini, menggunakan teori sosial kultur, teori dan aktivitas. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa teori sosial kultur itu, ada tiga konsep utama, tadi ya, tiga konsep utamanya adalah, sosial origin of cognition, bahwa kognisi itu bersifat sosial, kemudian yang kedua adalah mediation by artifacts, dan yang ketiga adalah genetik. Nah, untuk mengetahui kognisi yang di, ini cara saya menghubungkan, ini cara saya menghubungkan antara teori dengan research objektif. Jadi, ini cara saya menghubungkan antara teori dan research objektif saya. Saya menggunakan sosial kultur untuk memahami ini, memahami yang pertama, memahami objektif yang pertama. Karena tadi sudah saya sampaikan, untuk melihat perkembangannya seperti apa, maka saya menggunakan SET, sosial kultur karena saya rasa cocok. Cocoknya yaitu tadi, bahwa dia mengatakan bahwa kognisi itu bersifat sosial, dan kognisi itu dimediasi, dan kognisi itu harus diteliti secara historis. Kemudian yang kedua, saya sudah sampaikan tadi, bahwa tujuan penelitian saya itu untuk melihat pengaruh ideologi tersebut di dalam kelas, dalam pembelajaran. Bagaimana pengaruhnya? Nah, untuk melihat apa yang terjadi di dalam kelas, dan karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di Sosio Culture Theory itu kan, di Genetic Method itu kan ada microgenetic domain, yang mana itu adalah domain yang mencakup kegiatan di setting yang kecil, setting yang pendek, seperti sekarang ini misalnya, ini adalah microgenetic domain. Nah, untuk melihat itu, untuk nge-zoom apa yang terjadi di situ, saya menggunakan aktivitas teori ini. Jadi, saya ingin melihat pembelajaran guru di kelas itu, aktivitas yang terjadi di kelas itu, saya ingin tahu, misalnya ada elemen apa saja di situ, misalnya subjeknya siapa, toolsnya apa saja, objek dari pembelajarannya apa, kemudian rulesnya apa, community-nya apa saja, kemudian division of labor-nya gimana, kemudian ideologi itu misalnya, apakah digunakan sebagai tools atau tidak, apakah ada tensi antara ideologi yang mungkin misalnya digunakan sebagai tools, dengan apakah ada tensi dengan rules, apakah ada tensi dengan community, dan sebagainya. Saya ingin melihat itu semua, oleh karenanya saya menggunakan aktivitas teori. dan secara umum, ya begini, ini cara saya menghubungkan antara teori dan objektif. Kemudian, yang berikutnya adalah, tentu saja ketika kita sudah membuat penerbangan, penerbangan, objektif berikutnya adalah metode. Nah, ini PR-nya banyak banget memang, panjang banget, dan bisa dibilang cukup menantang ya. Tapi seru juga sebenarnya, dan ini cara saya menghubungkan antara teori dan beberapa komponen di metodologi. Yang pertama adalah, dari riset approach-nya dulu, dan philosophical paradigm-nya dulu. Yang saya maksud riset approach di sini adalah, apakah kualitatif atau kuantitatif. Memang istilahnya beragam ya, memang kita tahu bahwa, para ahli itu menggunakan istilah yang berbeda, untuk merujuk hal yang sama. Tapi di sini saya menggunakan istilah riset approach, untuk merujuk pada apakah itu kualitatif, atau kuantitatif. Kemudian, philosophical paradigm. Sama juga, yang saya maksud di sini adalah, philosophical paradigm itu lebih ke, apakah itu interpretivis, misal apakah itu konstruktivis, apakah itu misal, apa lagi ya, misal postmodernism, dan sebagainya. Jadi itu yang saya maksud, ketika saya menggunakan istilah philosophical paradigm. Nah, kenapa saya menggunakan, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah, di sini saya menggunakan kualitatif approach. Kenapa saya menggunakan kualitatif approach, karena memang tadi, bahwa pertama, tujuan penelitian saya itu, memang lebih ke, memahami satu fenomena, di dalam konteksnya ya. Jadi pertama itu lebih, tentang suitability with research purpose. Kecocokan dengan tujuan penelitian itu sendiri, bahwa saya ingin memahami satu fenomena, di konteksnya. Fenomena yang saya maksud adalah, ideologi di konteks pembelajaran bahasa Inggris. Dan kualitatif approach juga sebenarnya, selain ini, dia cocok dengan teori yang saya gunakan. Figoskin theory itu, dia tidak menggunakan kuantitatif. Tidak menggunakan kuantitatif, tapi menggunakan, walaupun tidak semuanya misalnya, tapi setahu saya, memang kualitatif. Sangat kualitatif. Jadi itu kenapa saya menggunakan kualitatif. Karena pertama, cocok dengan tujuan penelitiannya, yang kedua, cocok dengan teori yang saya gunakan. Yang kedua, mengenai philosophical paradigm, kenapa saya menggunakan konstruktivis perspektif, dan saya menggunakan definisi yang digunakan oleh Meriam and Thiesdell, karena pertama, cocok dengan objektifnya juga, jadi pertama-tama saya rasa, oh ini cocok dengan objektif saya, di sebuah objektif saya. Kemudian, cocok juga dengan teori yang saya gunakan. Setidaknya menurut Grossman, menurut Meriam Thiesdell, dan menurut Palinskara, bahwa ada kesamaan antara konstruktivis paradigm, dan sosiok kualitatif yang mana kesamaannya adalah sama-sama menekankan sosial nature of knowledge construction. Bahwa pembentukan, bahwa, knowledge construction itu apa ya, bahwa pembentukan ilmu pengetahuan itu, bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan itu, itu prosesnya, prosesnya itu adalah proses sosial. Nah, setidaknya, sosiok kualitatif dan konstruktivisme itu sama dalam hal itu. Jadi, itu kenapa saya gunakan konstruktivis perspektif. Dan itu bagaimana saya linking teori dengan research process dan research paradigm. Kemudian, berikutnya adalah, ini agak demanding, linking teori dengan metodologi, framing data collection. menggunakan genetik domain tadi berarti berpengaruh juga terhadap cara kita mengumpulkan data. Setidaknya waktu itu cara saya mengumpulkan data. Dan bagaimana saya mengumpulkan data ini, saya juga melihat beberapa peneliti sebelumnya yang menggunakan digital culture theory dan activity theory sebagai satu kesatuan, sebagai a combined framework, dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Kurang lebih seperti ini. Tabel serupa mungkin bisa digunakan. Bisa kita... data, ya. Apakah Ibu... Ya kan, seperti apa? Mitra? Ayah, Pak, Cer. Ya, hello. Apakah bisa saya lanjutkan atau bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Sepertinya bocor, Pak Diri. Suara Bu Desi. Jadi saya lanjutkan saja atau bagaimana? Lanjut saja, Pak. Oke, barangkali ada pertanyaan tadi. Saya tidak terdengar tadi, barangkali ada pertanyaan. Oke, tabel yang sama mungkin bisa dilihat di beberapa peneliti lainnya, seperti ada Russell Cross, ada Malba Barahona, ada Kim Dang juga, dan lain sebagainya. Jadi, ini pun memang sudah saya modifikasi sedikit, tapi saya tetap melihat penelitian sebelumnya. Intinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika kita menggunakan social culture theory, khususnya ketika kita menggunakan salah satu konsepnya, yaitu genetic method, maka cara kita mengumpulkan data pun harus di frame menggunakan metode yang tadi itu, genetic method itu. Setidaknya, dengan demikian, setidaknya ada beberapa data yang, data yang harus kita kumpulkan itu harus meng-cover beberapa genetic domain. Setidaknya ada tiga genetic domain yang harus kita cover. Yang pertama adalah cultural historic domain, atau domain peredaban manusia, yang saya sampaikan tadi di awal, domain budaya manusia itu, secara kolektif. Kemudian yang kedua adalah domain otogenetik, perkembangan individu. Dalam hal ini, misalnya karena saya menerti guru diperkembangan gurunya, dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga adalah microgenetic domain. Microgenetic domain itu apa yang guru lakukan di kelas itu. Setidaknya ada beberapa domain yang harus, yang datanya harus saya kumpulkan. Jadi, tugas pertamanya adalah itu, identifikasi domainnya dulu, kemudian baru menentukan teknik apa atau instrumen apa yang sesuai yang kita gunakan untuk mengumpulkan data yang kita perlukan. Tentu saja nanti barangkali teman-teman atau bapak-ibu semuanya menggunakan genetik method, tentu saja instrumennya tidak mesti sama dengan apa yang saya gunakan. Tentu bisa lebih kreatif lagi, bisa menggunakan cara yang lain, asalkan memang sesuai dengan tujuan penelitiannya. Jadi, ini tentu tidak perlu sama. Kemudian, berikutnya adalah ketika kita sudah mengidentifikasi, oke, ini domain yang akan saya teliti, ini data mengenai domain ini yang akan saya kumpulkan, kemudian saya akan mengumpulkannya menggunakan instrumen ini, misalnya, beberapa instrumen, dan berikutnya adalah fokus dari data collection and analysis-nya. Fokus dari pengumpulan datanya itu apa? Kita harus mendefinisikan di awal. Misal di sini, contoh saja, saya, untuk genetik domain, untuk kontrol genetik domain, misal saya menggunakan pre-observation interview, dan di sini fokusnya adalah ketika saya menggunakan pre-observation interview ini, fokus saya adalah saya ingin melihat pengalaman mengajar gurunya seperti apa, pengalaman belajar guru tersebut seperti apa, kemudian personal background-nya seperti apa, kemudian ada juga domain lainnya, yaitu yang mungkin ini bisa intersect antara micro-genetic domain dan auto-genetic domain, saya mengeliti juga mengenai current ideological beliefs-nya apa, kemudian past ideological beliefs-nya apa, origin-nya atau asal-muasalnya dari mana, dan perceived factors-nya, faktor-faktor yang mereka anggap mempengaruhinya apa saja, netman jangan menjadi fokus, dan sebagian-sebagian. Tentu saja ini tidak, sebenarnya ini banyak, ini tidak hanya, misal di sini, misal di sini tidak hanya, ketika saya melakukan pengalaman kelas yang fokusnya adalah macro-genetic data itu, tentu saja yang saya teliti tidak hanya teacher-student interaction, ada banyak lagi, tapi saya tidak bisa tampilkan semuanya untuk tujuan ini. Ini saya tulis, et cetera, et cetera saja, sebenarnya ini masih panjang, masih banyak, tapi intinya adalah saya rasa ini sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana genetic mindset ini bisa untuk frame data collection. Intinya pertama tadi, identify the genetic domains-nya dulu, kemudian kita tentukan instrumen pengumpulan datanya yang disesuaikan saja dengan tujuan pelayanan masing-masing, tidak harus sama dengan apa yang saya tulis di sini, kemudian kita mendefinisikan fokusnya, fokus untuk data collection dan analisisnya itu apa. Kemudian, yang berikutnya adalah tentang, ini bagaimana saya linking the theory to methodology, terutama data analysis. Untuk analisa datanya itu, karena saya sebenarnya lebih fokus ke bagaimana pengaruh ideologinya, tadi ke objektif yang kedua, bagaimana pengaruh ideologi guru itu di kelas. dan saya melihat perkembangannya, atau objektif yang pertama itu sebagai konteksnya, jadi begini cara saya menganalisa data. Pertama, analisanya terdiri dari tiga level, analisanya terdiri dari tiga level. Pertama itu level satu, adalah genetic domain analysis. Di sini saya pisahkan dulu, dari masing-masing guru itu, kan ada empat guru waktu itu, misalnya dari satu guru itu, di tiap-tiap guru, saya pisahkan dulu, mana, satukan dulu ya, dipisahkan sekaligus di, kan sebenarnya datanya kan bercecaran, misalnya ada genetic domain, ada genetic domain yang didapat dari interview, ada yang didapat dari, misalnya observasi dan sebagainya, dan itu saya satukan dulu, saya satu-satukan dulu, tapi saya pisahkan sekaligus satu-satukan dulu, jadi nanti ada mikrogenetic data ngumpul sendiri, otogenetic data ngumpul semua di situ, kator historik data ngumpul semua di situ. Setelah seperti ini, yang berikutnya saya lakukan adalah, saya mulai melakukan analisa, aktivitas sistem analisis, analisa sistem aktivitas, masing-masing guru tersebut. Jadi, yang pertama, misal ada tiga, misal ada tiga, pembelajaran yang saya teliti, saya masuk ke pembelajaran pertama dulu. Di pembelajaran pertama itu, saya mulai lihat di situ, dari mikrogenetic data yang ada, nanti mikrogenetic datanya, itu nanti di pertemuan pertama, saya pisah-pisahkan lagi, saya code lagi, menjadi beberapa bagian. Jadi, istilahnya, kalau kita mau menggunakan istilah coding and categorization, mungkin yang atas ini sebenarnya lebih, kategorisasinya itu ini, jadi, pertama, datanya dikategorisasikan menjadi mikrogenetic data, otogenetic dan kultur historik data, dan setelah dikategorisasikan seperti ini, yang mikrogenetic data kemudian dikoding, atau coded menggunakan elemen sistem aktivitas. Jadi, nanti saya lihat, waktu itu saya lihat, data mana yang termasuk dalam subjek, data mana yang itu termasuk dalam tools, yang mana yang objek, division of labor, community, rules, dan sebagainya. Jadi, seperti itu. Oh, ini misal subjeknya, oh, ini toolsnya, oh, ini sebagainya. Seperti itu. Dan setelah melakukan analisa di masing-masing lesen, atau di masing-masing pertemuan, saya melakukan, misal, katakanlah lesen satu dulu, lesen dua, dan lesen tiga sudah selesai semuanya, dan kemudian saya lihat secara keseluruhan. Nah, itu yang saya lakukan adalah across lesson analysis. Saya melihat bagaimana di secara keseluruhan, dari lesen pertama sampai lesen ketiga itu, apa saja elemen-elemennya. Dan setelah itu, saya juga melihat, barangkali ada tension di situ, barangkali ada contradiction di situ. Misal, contradiction antar rules dengan subjek, apakah ada contradiction antar rules dengan tools, dan sebagainya. Di situ nanti akan terlihat bagaimana, bagaimana aktivitasnya itu berubah, dari awal sampai akhir, bagaimana komponen-komponennya berubah, bagaimana, pokoknya dinamikanya akan kelihatan. Nantinya dinamikanya akan kelihatan. Dan setelah menganalisa tiap-tiap guru, misalnya guru A sudah selesai, berikutnya guru B, guru C, dan guru D, akhirnya semua sudah dianalisa, ini level 3, semua sudah dianalisa, saya pun melihat secara keseluruhan, ada pola yang mirip atau tidak. Saya melakukan cross-case analysis, untuk identifikasi pattern, atau similarities, dan differences among the teachers. Barangkali ada pola yang sama, atau kemiripan, atau perbedaan, di antara guru-guru tersebut. Jadi intinya seperti itu, intinya mungkin langkah-langkahnya tidak mesti sama dengan apa yang saya lakukan, teman-teman bisa mengubah sesuai tujuan penelitian masing-masing, tapi intinya adalah, yang paling penting adalah ini, bahwa pertama kita harus mengelompokkan, mengkategorikan datanya dulu, ini micro-gentic datanya, ini auto-gentic, ini cultural-striced datanya, dan nanti yang micro-gentic itu kita bagi-bagi lagi berdasarkan elemen dari aktivitas sistem itu sendiri. Berikutnya, yaitu tergantung tujuan penelitian masing-masing saja sebenarnya, jadi dari level 2 ke sana itu sebenarnya lebih, mungkin lebih fleksibelnya. Kemudian, nah kemudian auto-genetiknya untuk apa? Dan cultural historic data-nya untuk apa? Untuk konteks. Jadi ketika kita, setiap kita menganalisa apa yang terjadi di sini, wah sesuatu terjadi di sini misal, dan kita bisa menggunakan auto-genetik data dan cultural historic data untuk memberikan gambaran, oh ini mungkin alasannya ini loh, ini konteksnya, kenapa dulu ini melakukan A, karena dulunya beliau begini, 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 begini. Jadi lebih ke konteksnya, lebih menjadi konteksnya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini cara saya menyajikan findings-nya, di sini saya tidak berfokus pada apa yang saya temukan, karena itu tidak, untuk presentasi ini bukan itu fokusnya, tapi lebih ke bagaimana saya menyajikan findings-nya, bagaimana saya nge-frame penyajian findings-nya. Jadi untuk yang pertama misal, kebetulan waktu itu saya bagi menjadi 4 cases, jadi case 1, case 2, case 3, dan case 4, dan untuk masing-masing case, misal katakanlah case-nya Pak Rudy, misal, itu saya menyajikan datanya pun menggunakan, yang tadi, menggunakan domain yang tadi. Jadi, harusnya, memang harusnya ada cultural historic domain-nya juga, cultural historic domain, kemudian auto-genetic analysis, harusnya ada cultural historic analysis, auto-genetic analysis, dan micro-genetic analysis, tapi data yang mendukung untuk cultural historic analysis, waktu itu kurang memadai, jadi tidak saya masukkan, di masing-masing, apa namanya, masing-masing case ini, di tempat terpisah. Tapi, begini pun masih boleh, masih bisa. Setidaknya ada 2 domain yang di cover di sini, dan, begini, cara saya menyampaikannya waktu itu, pertama, mengenai auto-genetic analysis-nya dulu, di sini saya menjabarkan Rudy's Language Related History, termasuk Rudy's Language Background seperti apa, kemudian ideological beliefs yang dipegang oleh Pak Rudy itu apa saja, termasuk perceived originis apa saja, dan nanti saya gembarkan satu-satu, misal ideological beliefs A, apa, termasuk sumber dan perkembangannya yang B seperti apa, dan sebagainya. Pada dasarnya, untuk genetic analysis ini adalah, untuk menjawab, pertanyaan, pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 1, dan ini untuk, sesuai juga untuk, apa, objektif yang pertama tadi ya. Dan, yang kedua ini adalah, micro-genetic analysis, di sini saya menjabarkan, bagaimana, si ideological beliefs-nya itu, nge-shape pembelajaran, setidaknya nge-shape objektifnya, bagaimana pengaruh, ideological beliefs terhadap objek dari, dari aktivitas Pak Rudy, bagaimana manifestasinya, manifestasi dari masing-masing beliefs itu apa saja, di level action-nya seperti apa, kemudian, nanti manifestasi A, manifestasi B, dan sebagainya, seperti itu, misal, kemudian, contradiction-nya, ini saya highlight juga, apakah ada contradiction, ternyata banyak, misalnya ada contradiction, antara tools dan rules, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, yang kedua ini, menjawab, pertanyaan nomor 2, dan juga tentunya, berarti menjawab, tujuan perletian yang kedua tadi. dan secara keseluruhan, secara keseluruhan, masing-masing case study dari, masing-masing case study yang saya sajikan di sini itu, adalah representasi dari, hasil analisa, yang ini, level 2. Jadi, ketika saya menganalisa level 2, ya hasilnya itu, ya ini, yang saya jadikan di finding ini, adalah hasil dari analisa level 2. Seperti itu, jadi ketika saya melihat Pak Budi, dan ibu lain-ibu lainnya, itu hasilnya saya sajikan di masing-masing case study. Dan berikutnya adalah, ketika, untuk menyajikan discussion, sebenarnya, sebenarnya tidak begitu berbeda, dengan cara saya menyajikan findings, di sini, sama saja, frame utamanya adalah, ideologi kepercayaan otogeni, tentang otogenetik domain juga, yang berikutnya, tentang mikrogenetik domain juga. Jadi, ideologi kepercayaan aktifitas ini, sebenarnya, walaupun saya tidak menyebutkan mikrogenetik domain di situ, tapi pada hakikatnya, ini mengenai mikrogenetik domain. Jadi, ini otogenetik domain, ini mikrogenetik domain. Dan sekarang, di discussion ini tentu tidak hanya satu guru, tapi banyak guru, dari banyak guru. Dan, pada dasarnya, secara keseluruhan, discussion ini adalah, representasi dari, dari hasil analisa level 3 ini. Jadi, ketika saya melakukan cross case analysis, untuk mengidentifikasi pattern, similarities, dan differences itu, hasilnya saya sajikan di discussion ini. jadi, kurang lebih seperti itu. Kemudian, berikutnya adalah, conclusionnya. The conclusion to today's presentation is, that a theory is a school of thought. Jadi, saya meng-invite teman-teman semuanya, rakan-rakan semuanya, untuk melihat teori itu, sebagai school of thought, atau sebagai intellectual tradition. Dan, dalam konteks penelitian, sebagai blueprint, yang inform penelitian, dari awal sampai akhirnya. Sampai akhir. Jadi, tidak hanya, kan ada beberapa yang, apa, misal, di, beberapa artikel, yang saya lihat, ada masih, ada yang mengklaim, menggunakan teori A, tapi ternyata, metodenya, berbeda. Nanti, findingnya, berbeda lagi. Jadi, mengklaim, menggunakan teori A, tapi, tapi pada dasarnya, tidak. Hanya disebutkan di teorinya saja, hanya disebutkan di, tapi tidak melihat, teori itu, sebagai blueprint. Sebenarnya, kita bisa melihat, teori itu sebagai blueprint, dan nanti, tentunya itu akan sangat berpengaruh, pada nuansa penelitian kita sendiri. Kemudian, berikutnya adalah, sense of coherence, between theory, and the issue, under investigation. Tentu saja, harus ada coherence, antara teori, dengan isu yang kita, kita angkat, juga dengan research purpose-nya, atau research objectives-nya, dan juga, tentu saja dengan metodologi, yang mencakup tadi itu, research approach, philosophical paradigm, data collection, data analysis, dan tentu saja, antara teori, dengan presentasi, dari finding, dan discussion-nya itu. Discussion mungkin, kalau perlu silahkan, kalau tidak, ya mungkin tidak apa-apa. Tapi intinya, harus ada coherence, antara teori, dengan penelitian kita secara, ini referensi yang saya gunakan, ada banyak, ada cukup banyak, semoga ini bisa menjadi, referensi tambahan, untuk teman-teman semuanya, nanti jika ingin, menjalami, sosial kalsiasi, dan aktivitas teori, mungkin itu, yang dapat saya sampaikan, untuk presentasi, barangkali ada yang ingin, teman-teman tanyakan, silahkan. silahkan, barangkali ada yang ingin, ditanyakan. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau dipertanyakan, untuk termin satu, atau kita tidak usah, buka termin ya, langsung tanya jawab saja. Silahkan, boleh. Sepertinya sudah paham semua nih, Pak Dery. Semoga, semoga. Kayak banyak. Jangan-jangan, saya di sini yang tidak paham. Ibu Wulan, Nadi Arti. Ibu Wulan, Nadi Arti, silahkan. Ya, mohon maaf, Pak Dery, saya boleh off camera ya, soalnya kadang-kadang, sinyalnya jadi terganggu. Iya, Bu, boleh. Iya, saya, apa namanya, amiss banget gitu, sama presentasinya, dan begitu detail, tentang, apa, teori, yang memframe gitu ya, research tadinya gitu, dan yang ingin saya tanyakan, saat ini kan, di analisa teori kualitatif itu, banyak, apa namanya, aplikasi-aplikasi itu, Mas, yang untuk coding, misalkan, pakai, Nvivo, atau Atlas.t, gitu kan, nah, di researchnya, Mas Dery sendiri gitu, apakah, apa, menggunakan bantuan itu, atau, memang secara natural aja nih, yang sesuai dengan, framework, ininya, apa, teorinya gitu, dan alasannya kenapa sih Mas gitu, milihnya seperti itu, makasih ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Lan, iya, waktu saya, menganalisa data itu, saya menggunakan Nvivo, tapi sebenarnya, tidak, untuk semua guru ya, ada alasannya tentunya, kenapa tidak untuk semua guru, jadi di awal, saya menggunakan Nvivo, untuk paru di ini, sebenarnya saya menggunakan Nvivo, dan, ketika menggunakan Nvivo itu, kan ada codingnya ya, seperti yang kita tahu, dan codingnya itu ya ini, yang saya gunakan itu ini, jadi misal, codingnya itu ya, saya tentukan di situ, tentukan di awal dulu, subjek, misal tools and science, kemudian objek, nanti saya cari, data-data yang, kira-kira masuk ke subjek yang mana, yang masuk ke tools yang mana, seperti itu, kurang lebih seperti itu, jadi, memang, terkesan, terkesan sederhana, maksudnya sederhana itu, karena, kesannya itu, misal gini, kok ketika coding itu, cuma misal, kok analisa itu, misal cuma, kita memisahkan, mana microgenetic data, mana autogenetic data, mana cultural historic data, itu itu kategorisasinya, pertama, kategorisasi dulu, kemudian coding, yang saya lakukan itu, mungkin kebaliknya, tapi, begitulah adanya, kemudian, karena ini kan umum ya, ini umum, ini bersifat umum, jadi, bagaimanapun, ini harus dilakukan, dan tidak bisa diubah, dan, ini kan lebih spesifik lagi gitu, codingnya, codingnya itu jatuhnya di sini, dan codingnya itu ini gitu, cuma, pada akhirnya, menggunakan NVivo itu, pengalaman saya adalah, terlalu ada beberapa hal yang sulit, untuk saya lakukan gitu, terutama ketika saya ingin melihat, kontradiksonnya, jadi saya agak kelepotan sendiri gitu, mungkin saya merasa, overwhelmed waktu itu, dengan tools yang saya gunakan gitu gitu, jadi pada akhirnya saya, menggunakan NVivo, plus dibantu dengan analisa manual, jadi saya untuk, beberapa yang lebih mudah, misal untuk coding ininya, mana subject, mana rules, mana community, itu NVivo, tapi, ketika datanya menjadi sangat banyak, saya akan jadi merasa overwhelmed sendiri, saya menggunakan, bantuan manual juga gitu, akhirnya, jadi, ketika saya analisa itu lebih cepat, misal, ngelihat, jadi tidak usah klik-klik di satu layar itu saja ya, jadi nanti kita, yang lihat layar, layarnya ada dua, misalnya dua layar, yang satu layar, untuk NVivo-nya, yang satu layar data mentahnya, misal, atau ada teori lagi, yang satu, tulisan sendiri, di buku sendiri, misal, ada tulisan-tulisan lagi, setelah lain lagi, jadi, intinya kombinasi sih, intinya kombinasi, seperti itu. Iya, oke Mas, betul sekali, karena ada yang nggak bisa di cover juga ya, di, apa namanya, aplikasi itu gitu, terima kasih Mas Diri. Iya, sama-sama. Iya, Ibu Bapak, silakan pertanyaan selanjutnya, sudah 78 orang, ini yang hadir. Oh, banyak sekali. Iya. Ayo, mumpung ada Pak Diri nih. Ini tuh kegiatan untuk, mahasiswa, pasca sarjana ya Bu ya, atau bagaimana? Iya, sebenarnya, ini untuk, upaya, pasca sarjana, meningkatkan produktivitas, publikasi mahasiswa ya Pak. Tapi kami mengundang juga, boleh dari S1, juga boleh ikutan, kemudian yang, S2 dari fakultas, juga dipersilahkan, ikutan, bahkan ada, mahasiswa dari universitas lain, juga boleh ikut, gitu. Iya, benar-benar. Ayo, Ibu Bapak, silahkan nih, mumpung ada pakar. Silahkan itu ada, Ibu Aziza. Iya, Ibu Aziza, silahkan Ibu Aziza. Baik, terima kasih Pak Diri, atas pemamparannya. Menarik sekali, apa, terkait dengan, sosiokultural teori ini, gitu ya, dan, saya, benar-benar takjub ya, karena ini, yang saya pahami, selama ini, sosiokultural teori itu, tidak ada turunannya, gitu, tapi tadi Bapak jelaskan, bahwa ternyata banyak sekali, gitu ya, turunan dari, atau penjelasan dari, jenis-jenis, apa ya, riset yang dikembangkan, kalau kita basicnya adalah, sosiokultural teori ini, Nah, tadi Pak Diri, menyampaikan, sorry, ada, di dalam, oh sorry, faigosikian teori ya, tadi ada sosiokultural teori, kemudian ada juga yang Bapak jelaskan tadi, tentang aktivitas teori. Nah, apakah, kalau tadi, saya lihat itu kan, dari penjelasan Bapak, kita ada dua pertanyaan penelitian, yang kemudian dijawab, dengan dua jenis, apa namanya, dua jenis, teori ya, dua jenis teori, gitu kan, nah, apakah memang, seperti itu, artinya, satu pertanyaan penelitian, kemudian kita harus linking, satu, pilihan satu teori, atau kita bisa memilih, misalkan, untuk satu pertanyaan penelitian itu, bisa beberapa jenis teori, jika kita memilih, dengan pendekatan, Vygotsky ini, gitu, mohon pencerahannya Pak Diri, terima kasih. Terima kasih banyak, Bu, pertanyaannya, menarik sekali pertanyaannya, sebenarnya, di awal, kan, di sana, saya sering, ngobrol-ngobrol sama Mas Professor, itu lumayan sengit ya, kadang-kadang, apakah boleh begini, apakah boleh begitu, seperti itu, intinya, pada dasarnya, mungkin, andai saya tidak perlu, menggunakan dua teori, walaupun itu, sama-sama dari Vygotsky ya, katakanlah misalnya, oke, saya mengadopsi, Vygotsky-en, saya adalah Vygotsky-en, saya terutama, di sosiokal teori-nya, bisa saja, saya hanya menggunakan, sosiokal teori, tanpa menggunakan, teori yang lainnya lagi, yang lainnya, yang ini yang saya maksud, bisa saja, tapi, ternyata, karena tujuan penelitiannya, sebenarnya, lebih karena tujuan penelitiannya, karena tujuan penelitian saya, memerlukan saya, untuk melihat, fenomena tersebut, dari teori lain, karena saya mengadap begini, begini, mungkin, jawabannya adalah, mana ya tadi ya, kita lihat dulu, ke sini, ketika, saya punya dua pertanyaan, dua riset objektif, dua riset objektif, yang pertama, untuk mengidentifikasi, ideologi kebelif, yang, dipegang oleh, guru-guru, kemudian, faktor-faktornya, dari mana saja, perkembangan seperti apa, pertama itu, kemudian, yang kedua, saya ingin melihat, bagaimana, pengaruhnya, di dalam kelas, seperti itu, jadi, karena tujuannya seperti ini, sebenarnya, karena tujuannya seperti ini, saya rasa menggunakan satu itu, kami rasa menggunakan satu itu, waktu itu tidak cukup, katakanlah, menggunakan sosial culture theory saja, mungkin hanya akan membantu saya menjawab, yang pertama, tapi tidak yang kedua, seperti itu, hanya menggunakan aktivitas theory saja, mungkin membantu saya untuk yang kedua, tapi tidak begitu, adiket, tidak begitu sukses untuk yang pertama, akhirnya, oke, kita bisa gabung, bisa kita gabungkan, ada gak contohnya yang digabungkan? Ada, katanya, jadi yaudah, ini bolak-balik, mandir, telanjang, ada dasarnya, bahwa, oh ya, apakah ada, ada, kemudian, saya memperlihatkan beberapa penelitian, misalnya yang menggabungkan, termasuk beliau sendiri, ternyata menggabungkan, aktivitas, sosial culture theory, dan aktivitas theory, menjadi kombinasi framework, akhirnya yaudah, kalau memang begitu, berarti kan sudah akseptif, setidaknya, hal seperti itu sudah diterima, akhirnya saya gunakan, cara yang serupa, seperti itu, dan sebenarnya, kalau lebih jauh lagi, boleh-boleh saja, walaupun, walaupun, apa, walaupun di luar Vygotsky sendiri, sebenarnya boleh-boleh saja, ada bahkan yang lebih, lebih, apa lagi ya, bukan lebih ekstrim lagi, tapi, lebih jauh lagi, misal, menggabungkan antara Vygotsky dengan, Bahtin misal, kayak Wors, Wors itu, sering menggabungkan, berpaling menggabungkan, Vygotsky dengan Bahtin, atau mungkin, ada yang menggabungkan, antara Vygotsky dengan, nah, di proyek yang saya kerjakan, dengan supervisor, di dua tahun terakhir, ada proyek lain lagi, selain disertasi itu, itu kami menggabungkan, antara teorinya Vygotsky, sosial culture theory, dan teorinya, life and hunger, community of practice itu, nah, bahkan kita bisa menggabungkan itu, jadi supervisor saya bilang, loh, kita bahkan bisa menggabungkan teori, dua teori yang berbeda, jadi conceptual framework, asalkan memang itu, compatible katanya, compatible, jadi, jangankan menggabungkan, dua aliran saja, misal, di dalam satu payung yang sama, menggabungkan dua yang berbeda pun, sebenarnya bisa, asal memang justify, alasannya, kenapa gitu, jadi, saya rasa itu ya, pertama, karena tujuan penelitiannya, kalau tidak perlu, mungkin tidak akan saya, tidak akan saya gabungkan, saya tidak akan menggabung-gabungkan, tapi ternyata, setelah diskusi yang panjang, kami rasa perlu, akhirnya kami gabungkan, dan alasan menggabungkannya pun, karena sudah ada penelitian sebelumnya, yang melakukan itu, jadi, kami merasa justified, untuk melakukan itu, ya. Ya, baik, terima kasih Pak Diri, artinya, konfirmasi ulang, artinya compatible itu, sudah didukung oleh penelitian terdahulu, gitu ya Pak ya, jadi ada bukti gitu ya, jadi akhirnya kita bisa untuk merujuk pada itu, gitu ya. Jadi kan enak ya Bu, ini ada buktinya. ya betul. Ya baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Ya Bapak Ibu, silakan, ada yang, selanjutnya bertanya. Saya aja nanya, Pak Diri, nggak ada yang kosong ya. Oke, silakan Pak Prima. Ya, makasih Pak Nensi. Nensi ya. Saya Yusi Bapak, bukan Nensi. Ya maaf, Ini sih, nanya sedikit aja, ini saya juga, ini baru saja apa, menyelesaikan kerumitan kualitatif ini, Pak Diri. Jadi, kreativitas kita, diuji benar Pak. Saya meneliti, suatu aktiviti di dalam pabrik ya, aktiviti kerja. Saya lebih ke, menurut manajemen, bagaimana dia learning, bagaimana dia mengembangkan, apa kompetensi mereka. Terus ini, pengalaman ini, apa, bias waktu saya, ini kualitatif, nggak bisa, kalau kualitatif murni. Artinya, saya perlu survei. Karena pekerja itu banyak kan, sampai ratusan, dua ratusan, nggak mungkin saya pakai, apa namanya, in-depth interview kan. In-depth interview, saya bagi itu, Pak Diri. Itu kreativitas saja. Saya bagi, untuk yang VP-VP manajernya, saya pakai in-depth interview. Tapi untuk yang staffnya, yang mempraktikkan langsung, saya pakai survei saja. Waktu itu Prof. Bawa bilang, Anda tidak boleh mix, katanya. Walaupun Anda mengeluarkan questionnaire, itu hanya pelengkap, data untuk mendukung percepatan. Sehingga saya bagi questionnaire juga, survei questionnaire, dengan pertanyaan skala di ke-5. Dan itu justru menjadi temuan saya, dari yang staff yang banyak itu, yang dua ratus itu justru. Yang jadi, apa namanya, jurnal saya dari situ saya ambil. Jadi saya nyimpen lagi, nyimpen lagi, untuk modal jurnal yang benar-benar, in-depth interview itu. Itu yang kreativitas kita. Dan kerumitan itu ada di waktu di bab empat. Ini pengalaman saya menyusun, menyusun di mana antara, antara analisis ya, analisis data, dengan perpaduan antara teori yang harus kita padukan dengan apa yang kita amati. Kita mengandai data kan, masuk dari survei-survei itu, dan jadi bentuk baru. Jadi, jadi model baru, anu kualitas saya, tidak tahu pendekatan apa. Saya bilang, ngomongin pendekatan saja lah. Pendekatan yang campur-campur. Gimana yang terkait dengan Pak Adhiri? Mungkin mix method, barangkali Pak ya, atau bukan? Tidak juga. Prabowo bilang, itu bukan mix method. Karena analisinya cuma dua. Analisis data statistiknya itu hanya dua. Ada rehabilitas dengan ini saja, dengan apa namanya? Validitas. Jadi, tidak bisa dikatakan mix. Karena yang anjung uji, validitasnya saja. Bahwa data itu real. Memang data orang yang ngerti, orang yang aktif di situ. Validitasnya kan. Rehabilitasnya itu ya, dua itu saja. Belum dikatakan mix. Tapi justru... Bapak gunakan apa, Pak? Kenapa? Teori yang Bapak gunakan apa, Pak? Teorinya? Kalau saya penekatan ini, teori maksudnya? Teori ininya? Apa topiknya? Teori ininya? Teori ininya. Apakah Bapak, ibaratnya mazhabnya, apakah misal Bapak mazhabnya Fikus Kienka, Bapak Pah Tinka, atau Borju, atau bagaimana? Itu yang bingung saya itu kan. Mazhabnya kemana? Waktu saya buka-buka metode penelitian, ya mazhabnya, ya pemimpin saya sih sebenarnya, yang ngarahin saya kan. Jadi nggak membentuk. Penekatannya karena Prof Bibao aja dengan begini, begini. Sehingga, aduh, saya bilang itu, jadi karangan indah, saya bilang itu kan. Dan justru setelah selesai, eager untuk memulai, ini pendekatan yang harus diformalisasi lagi, misalnya kan ya. Yang jelas sudah ada hati, dan sudah ada novelty. Yang akhirnya saya nemukan novelty, karena saya kan knowledge management. Nah, praktik knowledge management itu menimbulkan, saya bahwa di knowledge management itu tidak akan jalan, kalau tidak ada sharing knowledge. Dan saya temuin knowledge sharing management. Itu yang jadi novelty saya. Jadi ada manajemen, tadinya pendekatan, bagian dari knowledge management, sharing itu, sharing itu adalah bagian proses dari knowledge management sendiri. Tapi karena, 60 persen itu proses sharing itu mendominasi knowledge management, saya tarik sendiri, jadi knowledge sharing management. Karena lengkap itu, untuk jadi manajemen. Bisa diukur, bisa ada metode pengukurannya, untuk mengukur kinerja orang dengan knowledge sharingnya. Kalau orang bertanya, saya buat anu, kalau orang bertanya itu jadi scorecard untuk pegawai. Kalau orang sharing jadi scorecard. Jadi kan sudah bisa diukur, jadi manajemen sendiri. Itu, Pak Ediri. Jadi saya nemuin itu dengan pendekatan kualitatif yang sebenarnya pendekatan itu ya campur aduk. Kalau ditanyakan pada hari sebetul, saya bingung kan jawabannya. Tapi itu kan sudah terjadi. Sudah memang ada. Dan dibimbing oleh Prof. Ibawa yang sabar dengan membimbing saya. Ini ada Prof. Haminda juga yang agak susah juga. Dia ngomong ini jadi 2 tahun, harus diuji dulu kan. Setelah ditemukan, diuji dulu. Apakah diterima? Kayak gitu. Tapi Alhamdulillah, ngejar-ngejar apa? Injury time? Ya udah. Lepas dari lolos ini. Tapi pengalaman di tengah perjalanan kualitatif itu, saya sempat putus asa, mau kuantitif aja. Model-model pengaruh segala macam yang lebih enak ya. Kita duduk lagi. Apalagi ke COVID sekarang kan ya. COVID itu kan susah sekali mau interview kan. Kita terhalang. Benar. Saya dapat cuma 2 orang yang berani langsung tatap 4 mata. Selibihnya tetap dengan Zoom. Interview dengan Zoom. Bagaimana? Kelihat-kelihat cerita kan ya. Itu yang model tantangan. Sehingga saya waktu itu berpikir apakah saya kuantitatif aja akan memudahkan saya duduk-duduk aja. Tapi Alhamdulillah, saya selesaiin itu kualitatifnya dengan selamat itu. Alhamdulillah, Pak Dedewo. Gimana ini? Saya minta ini aja, sharing aja. Ya, makasih banyak Pak atas sharingnya menarik sekali. Sebenarnya pengalaman, mungkin sebenarnya pengalaman kita itu sama saja. Dalam arti, saya pun, kalau misalnya tadi ada Ibu yang bilang persentasenya detail sekali, karena baru sekarang saja. Dulu ya sama saja gitu. Maksudnya ketika dulu saya S2 pun, misal penelitian saya itu eh theoretical. Tidak ada teorinya. Bisa dibilang tidak ada teorinya. Saya mengira, saya mengira itu udah ada teorinya. Ya, saya mengira saya menggunakan teori ABC. Ternyata tidak. Waktu saya S2 itu. Dan saya baru belajar itu ketika di Australia. Ketika saya di Australia baru belajar itu bahwa penelitian itu katanya waktu pertama kali saya teman supervisor. Itu harus ada teorinya. Jadi, kamu itu ibaratnya mazhab apa? Kata supervisor saya. Ibaratnya mungkin berislam itu kamu kan gak bisa berislam tanpa mengklaim ikut mazhab apa? Iya juga ya. Iya juga ya. Kan saya sampai i. Karena mungkin saya mengklaim saya islam tanpa mengikuti salat mazhab. Akhirnya ini sama saja di penelitian pun. Bahwa ada imam-imam besarnya. Ada misalnya ada Figosky, ada apa-apa yang masing-masing punya yang masing-masing sudah menyimpan batak. Menyimpan batak ibaratnya mungkin ketika kita membangun itu katanya menyimpan batak ini bataknya siapa ditumpuk terus yang lain numpuk di atasnya. Nah, kamu mau numpuk di bataknya siapa? Kamu menyimpan batamu itu di atas batak siapa? Oh gitu ya. Baru waktu itu saya terluka. Oh gitu ya. Jadi, kamu harus jelas pakai teori A. Kalau pakai teori A nanti hasilnya kayak nanti desainnya seperti ini. Teori B kayak gini. Teori C kayak gini. Mungkin bisa dikombain juga jika kompetibel. Kalau root-nya sama mungkin bisa dikombain. Nah, sebagainya. Jadi, pengalaman Bapak itu tadi sebenarnya mengingatkan saya pada penelitian-penelitian saya yang dulu yang sama saja Pak. Tapi, bagaimanapun kan itu proses kita belajar. Jadi, saya menganggap itu mungkin tidak apa-apa. Karena, bagaimanapun proses kita belajar yang penting akhirnya pada akhirnya datang bahwa oh iya, ternyata kita pakai teori seperti itu Pak. Sampai saya gambarin satu gambar Borobudur. Borobudur itu belum ada IT saya bilang gitu kan. Iya. Ya kan? Pembangun Borobudur. Tapi sharing sudah pasti ada saya bilang gitu kan. Sharing knowledge-nya sudah ada. Nah, apakah IT itu meninggalkan culture saya bilang gitu kan. Itu aja saya bilang itu. Hati-hati dengan IT. IT itu akan meninggalkan culture yang sudah terbentuk. Culture sharing itu. Makanya saya tak kenal sharing manajemen ini. Knowledge sharing ini harus jadi manajemen. Karena kita melawan IT. Karena sekarang ini para pekerja itu kalau nyari sesuatu yang tidak tahu di pabrik itu pasti Google. Padahal dia ada temannya. Kenapa nggak temannya dulu? Karena riset dari Amerika saya lupa. 60% itu habis waktu untuk nyari waktu kerja. jadi tidak produktif mereka. Hanya nyari sesuatu masalah di Google. Artinya di IT. Nah, itu yang menyesatkan. Padahal dia ada temannya yang sama-sama masuk, yang experience sama-sama berbagi pengalaman. Tidak di nah, itulah yang saya bilang ada suatu quote yang saya bilang IT akan meninggalkan culture yang sudah terbentuk. Itu yang jadi buru-buru tadi. Sehingga novelty saya itu akhirnya hidup di kepala saya ini jangan-jangan knowledge sharing harus jadi manajemen. Karena untuk melawan IT. Karena corporate culture sekarang ini kan hanya lip service saja. Corporate culture tingkat hidup. Karena culture yang bentuk itu learning. Artinya proses tukar. Sharing itu. Sehingga saya bilang kalau Anda menyerencanakan learning setelah jam kerja, sharing, knowledge sharing setelah jam kerja, itu bukan knowledge sharing sesungguhnya saya bilang itu kan. Itu learning. Karena Anda merencanakan. Karena informal saya bilang itu kan. Sesuatu yang informal learning itu seperti sharing, experience itu saling bertanya, sama-sama bekerja, berkolaborasi bersama. Itulah yang disebut sharing dan experience bersama. Dan itu spontanitas. Tidak ada waktu. itu yang teori saya. Nah, mungkin berangkat dari situ lah. Dari mana yang Dr. Dari bilang tadi kan. Dari mazhabnya apa. Ya, saya bingung mazhabnya apa. Karena muncul dari waktu kita melakukan penelitian itu. Muncul sendiri spontanitas itu. Kalau mau dibilang dinamen mazhab, saya berani ngomong mazhab UNG aja. Karena saya keluar dari situ, bukan di proses dari UNG. Saya bilang itu mazhab UNG. Kalau penelitian mazhab UNG seperti inilah akan saya akan banyak cerita itu. Pak Dari. Ya, ya. Haris sekali-berharis sekali, Pak. ini ya, seringnya. Terima kasih. Nanti saya ini, saya Jafri ya, Pak Dari ya. Ya, ya. Makanya, Pak. Saya pengalaman-pengalaman di Australia. Karena saya saya 2016 itu ketemu teman-teman dari UNG juga waktu saya ikut leadership di sana. Di dengan di Sydney. Ketemu dengan teman-teman waktu sholat Jumat kan. Ya, ya. Dan itu. Saya lupa namanya siapa itu. Asik sekali mereka lagi dikirim oleh UNG untuk sekolah di sana. Saya bilang itu saya lagi nyusun ini. Itulah pengalaman saya. Saya beruntung saya akhirnya menyelesaikan kualitatif ya. Untung saya nggak tertarik dengan kuantitatif sehingga saya masuk dalam suatu yang karena kebenaran saya itu kan memang praktisi. Saya itu PP SDM. PP Sumber Daya Manusia di Pusri. Jadi saya itu tinggal masuk lagi menggali lagi apa nama-nama pengalaman saya selama ini. Saya itu nggak tahu nama-nama istilah sebelum saya kuliah. Berupanya pendekatan saya itu oh ini namanya. Saya sebenarnya melakukan ini sesuatu yang namanya sehingga itu yang tinggal keberanian dari perusahaan aja untuk menerapkan yang temuan kita. Berani nggak orang? Itu kan? Kalau sayang kalau Indonesia ini berani menerapkan hasil dari sekualitas cepat maju Indonesia ini. sebenarnya aktivis teori Angus Prom ini dia banyak tentang apa yang terjadi di real world settings. Jadi banyak penelitiannya itu yang lebih tentang di tempat kerja. Workplace research. Seperti itu. Jadi mungkin saya rasa penelitian Bapak itu sebenarnya cocok kalau pakai Angus Prom ini sebenarnya mungkin nanti bisa cocok. Kalau ini Pak. Kalau pakai ini. Mungkin nanti. Ada expensive learning di situ. Ada semacam. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Itu yang saya maksud. Nanti saya hubungin Pak Dery. Kalau ada emailnya tolong diketik di chat aja. Email aja Pak. Kalau HP kan terbuka. Email aja dulu. Terima kasih banyak. Nggak Pak. Kita sharing Pak. Saya belajar. Saya mesti harus belajar dengan kualitatif yang lain. Seperti Pak Suhut juga. Itu Pak Suhut bagus benar. Waktu terakhir saya sudah putus asa untuk memberi subjudul dari Bapak Empat. Subjudul itu adalah yang cantik katanya. Itu yang saya ingat. Pak Suhut itu ngomong kata-kata yang cantik. Yang artinya yang seksi. Karena subjudul di Bapak Empat itu lah yang benar-benar. Misalnya leadership segayanya Pak Ahmad. Itu jadikan subjudul untuk kualitatif. Jadi disitulah penekanan di subjudul itu Pak Suhut yang bilang ke saya. Karena dia kualitatif juga. Jadi saya tanggal terus kan dia di Australia juga kan. Saya ingat bagaimana cara orang Australia melakukan riset kualitatif. Pertama Bapak itu kuncinya harus seksi. Judulnya seksi itu hebat. Jadi disitulah kekuatan kita. Subjudul Bapak Empat itu yang seksi. jadi keluar dari interviewer interviewee kita itu. Judul itu diberikan interviewee kita sebenarnya. Bukan kita. Itu yang saya dapat dari Prof. Suhut sebenarnya. Terima kasih Pak Dery. Silahkan mau bertanya selanjutnya. Iya, Pak. Iya, silahkan Pak Narto. Iya, Pak. Silahkan, Pak. Halo, Pak Narto. Maaf, suara. Putus-putus, Pak. Saya pakai. Saya pakai. Saya pakai HP kali ya. Ini saya pakai komputer ini. Pakai PC. Belum terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak Narto. Ini kualitas juga nih, Pak Narto. Pak Narto, di-mute, Pak Narto. Iya, saya tapi kok di-mute gitu. Iya, sekarang sudah terdengar, Mbak. Ya, putus-putus. Sudah, sudah. Sudah, ya. Saya tadi tertarik. Apakah, ini aja pertanyaan saya singkat aja, Pak Dery. Yang tadi kan Pak Periman nanyakan, ketika ditanyakan apa namanya, mazhab beliau itu mazhab apa gitu ya. Apakah yang dimaksud dengan Pak Dery ya. Mazhab itu yang tertuang di apa? Di pamparan ini, ada mazhab Engelstrom, mazhab Moll, atau mazhab Red, apa itu yang disebut dengan mazhab ya, Pak Dery? Iya, oke. Terima kasih, Pak, pertanyaannya. Jadi, saya maksud dengan mazhab, melihat teori dengan mazhab itu adalah sebenarnya karena kita tahu bahwa di dunia ini ada beberapa tokoh, ada beberapa tokoh yang menjadi acuan, yang menjadi referensi dari beberapa peneliti, bahkan peneliti dunia. Katakanlah di sana misalnya ada, salah satunya misalnya Vygotsky, ada Bourdieu misalnya, kemudian ada Bahtin untuk di linguistik, atau di bahasa, dan sebagainya, dan sebagainya. Misal, tentu akan beda nanti ketika saya meneliti, walaupun yang saya teliti itu adalah, katakanlah pembelajaran bahasa Inggris di kelas, misalnya pembelajaran bahasa Inggris di kelas, tapi ketika saya menggunakan teori Vygotsky, dengan ketika saya menggunakan teorinya, katakanlah Bourdieu itu, nanti nuansanya akan berbeda. Karena dasar pemikirannya kan yang dikembangkan mereka itu berbeda. Akhirnya, kenapa saya sebutkan mazhab? Karena sudah menjadi kelompok-kelompok, sudah menjadi tradisi. Kita menikuti tradisi Vygotsky misalnya, karena Vygotsky itu, katakanlah dia satu pemikiran yang besar, akhirnya banyak pengikutnya, dan pengikutnya mengembangkan teori-teori Vygotsky itu, akhirnya terbentuklah satu komunitas besar, yang melakukan penelitian dengan tradisi tertentu. Dengan tradisi tertentu, dengan cara-cara yang tertentu, dengan cara-cara yang bisa dibilang serupa, oleh karena saya bilang mazhab. Begitupun misalnya ketika ada Bourdieu, Bourdieu pun sama, ada komunitasnya, ada kelompoknya, kemudian dari waktu-waktu penelitian, dengan tradisi Bourdieu itu berkembang, perkembangannya macam-macam, nanti mungkin ada aliran ini, ada aliran itu, tapi konsep-konsep utamanya sama, krisip-krisip dasarnya sama, sehingga saya bisa mengatakan bahwa, oh ada mazhab lain, itu Bourdieu tadi. Dan nanti akan berbeda ketika saya meneliti menggunakan teori Vygotsky, dan teori-nya Bourdieu akan berbeda. Misal, ketika saya menggunakan Vygotsky, saya akan menggunakan konsep-konsep seperti, ada yang tadi misal, social origin of development, ada mediation by artefak, kemudian ada genetik method, kemudian ada activity theory, denguan berbagai elemennya dengan berbagai prinsip, ada prinsip contradiction dan sebagainya, yang nanti saya pun mengumpulkan data harus berdasarkan itu, menganalisa data berdasarkan itu, menjanjikan data berdasarkan itu. Nah, itu akan berbeda ketika saya menggunakan, katakanlah Bourdieu, di sana konsepnya lain-lain lagi. Misal, ada konsep field, mungkin saya melihat kelas itu bukan sebagai microgenetic domain, tapi saya melihat kelas sebagai field, atau arena. Kemudian ada habitus juga. Mungkin saya melihat apa yang dilakukan guru itu, teachers behaviors itu, bukan dalam ranah autogenetic domain lagi, tapi dalam ranah habitus. Konsep-konsepnya akan lain nanti. Seperti itu yang saya maksudkan. Jadi, ketika saya menggunakan Bourdieu, Bourdieu, nanti nuansanya akan berbeda lagi. Saya tidak akan mengatakan sosial origin of development, saya tidak akan menggunakan istilah medicine bar artefak dan sebagainya. Ataupun misal ketika saya menggunakan Piazé, ketika saya menggabarkan pengemperkembangan kognisi, saya tidak akan mengatakan bahwa kognisi itu mediated by artefak, karena di Piazé tidak ada konsep artefak. Mungkin saya akan mengucapkan konsep equilibrium dan sebagainya seperti itu, yang memang sesuai dengan tradisi-tradisinya Piazé. Jadi, sebenarnya yang saya maksudkan dengan mahasiswa itu, jadi, nanti ketika saya, setelah saya menyelesaikan penelitian, setelah saya mendapatkan hasilnya, saya bisa dengan confident mengatakan bahwa ini loh hasil penelitian saya, dan hasil penelitian saya ini, ibaratnya bata, bata ini saya simpan di atas batanya, Kim, misal Kim itu seperti saya, di atas batanya, Kroos juga, jadi sarannya nyambung ke Vigozki. Misal dari saya ke Kim, dari Kim misal ke Kroos, dari Kroos ke atasnya lagi, ke atasnya lagi, ke Daniel misal, sampai akhirnya ada Ferozhov di situ, sampai ke Vigozki. Jadi, sarannya itu nanti nyambung. Jadi, alur dari, apa, saya mengatakan, bisa mengatakan bahwa, ini pertemuan saya, ini untuk di tradisi saya, ini nambahnya ke bagian ini loh. Ini mengembangkan bagian ini loh, atau menentang bagian yang ini loh. Dan tentu saya tidak akan, tidak akan mempertentangkan penelitian saya dengan penelitian yang berdasarkan pada teorinya Piazé, Piazé tidak juga akan mempertentangkan penelitian saya dengan teorinya, dengan penelitian berdasarkan pada teori Bourdieu dan sebagainya. Karena pasti akan berbeda, nuansanya akan berbeda. Seperti itu Pak, kurang lebih. Semoga penjelasan saya jelas. Iya. Insya Allah jelas. Nanti tantangannya adalah mencari banyak, apa tuh, mazhab itu tadi. Saya juga dulu enggak tahu, Pak. Saya dulu enggak tahu. Neliti itu neliti aja loh, itu yang penting. Mungkin saya ikut seperti Pak Prima tadi, mazhabnya UNJ. Saya nemuin sendiri, Pak, dari pengalaman saya itu enggak ada mazhab. Saya bilang gitu, ini kan cara saya dibimbing oleh terakhir Prof. Bawo sendiri. Kalau mau mazhab, saya ikhlaskan untuk Prof. Bawo aja, mazhabnya Prof. Bawo. Tapi lebih baik kita ke UNJ aja, karena pemilik lisensi dari disertasi saya kan UNJ. Ujung-ujungnya kita serahkan, kita bersih, ya sudah. Termasuk knowledge sharing management itu sudah hak miliknya UNJ. Jadi kalau di dunia, enggak ada. Saya sudah searching di Google, belum ada knowledge sharing management. Dan kita yang berani harus kayak devory aja. Orang Amerika itu kalau manajemen, berani aja, Pak. Berani dan dia feedback. Dia antara peruburan tinggi dengan perusahaan itu memang saling percaya, saling ketergantungan. Artinya, link and matching itu tinggi sekali. Enak itu orang-orang peneliti di Amerika. Misalnya Kaplan & Nartan. Kita ingat Kaplan & Nartan itu. Ketemu activity based costing, ketemu balance scorecard. Kenapa? Karena didukung oleh Kaplan & Nartan itu kan dua orang yang berbeda. Satu dari peneliti, riset dari akademis, saya lupa Norton atau Kaplan. Satunya itu praktisi di pabrik. Dan mereka kan feedback. Coba deh ini di pabrik. Oke. Kami nunggu feedbacknya. Kampus menunggu feedbacknya. Itu selalu berputar. Dan di Indonesia itu enggak ada. Coba bayangin. Departemen yang salah. Departemen aktor dengan depan Dikti ya. Dua menteri itu kan jauh sekali jalannya. Itu yang kita seselahkan. Saya pernah pengalaman saya ini untuk sharing ya. Sebagai praktisi. Sebelum saya jadi VP SDM di Pusiri. Saya kan jadi manajer OD. Organisasi Development. Di situ saya banyak sekali membuat job desk di Humas itu. Humas itu protokolernya. Bukan membuka tutup acara-acara direksi. Mempertemukan apa. Membuat meeting direksi apa. Bukan. Bagaimana Anda menemui rektor di situ. Apa hobinya rektor. Apa hobinya dirut CO-an kita. Saya bilang itu kan. Temuin dia. Kalau sama-sama lapangan tenis. Temuin dia di lapangan tenis. Supaya mereka bermain tenis bersama. Saya bilang itu kan. Saya buat semua. Nggak ada lagi yang namanya job desk Anda sebagai Humas itu adalah buka tutup mobil direksi. Bukan itu. Saya bilang itu. Anda itu mempertemukan di mana rektor ini berada. Di hari apa. Di mana CEO saya. Ketemukan mereka. Mungkin rektor itu punya. Punya staff juga yang ngurus ini. Protokolernya ini. Anda dekatkan dia. Kita buat supaya dia ini ketemu. Itulah bentuk-bentuk ke depan. Dan dari disertasi saya. Saya ketemu bahwa praktek pendidikan kita yang uji satu orang individual itu tidak benar. Jadi kalau kita memberi soal. Harus kolaborasi. Tiga orang disuruh kerja sama. Karena nggak mungkin orang itu menemukan invention dengan satu orang. Apalagi pendidikan kita ujian harus satu orang. Nggak. Nggak laku lagi zaman sekarang. Di situ. Jadi sosial kapital kita yang tertinggal itu. Kan kita tahu interlewap kapital itu terdiri dari human kapital. Sosial kapital. Organisional kapital. Tapi yang sosial kapital itu nggak balance. Intekstual kapital nggak balance. Karena nggak didukung oleh sosial kapital. Itu Pak Dery. Jadi aktivitas yang pada retiliti itu benar. Culture itulah yang hidup. Jadi zaman baru-baru dulu nggak ada IT. Nggak ada. Kita terjebak oleh kemajuan IT. Sehingga kita melupakan sosial kapital kita yang rendah sekali. Sehingga interlewap kapital hanya didukung oleh organisasi kapital dengan human kapital. Human kapital ya learning. Ya apalah kolaborasi itu di human kapital kan. Organisasi kapital ya IT lah. Database ya di dalam perusahaan itu. Tapi kita melupakan yang culture tadi Pak Dery. Sehingga saya bilang knowledge sharing ini pengukuran dengan bagaimana orang culture belajar, culture memberi, culture bertanya. Itu saya buat scorecard-nya. Jadi kalau Anda bertanya dengan teman Anda, Anda dapat poin. Saya bilang gitu aja. Dalam-dalam model saya knowledge sharing management itu. Dan itu kan berat. Sampai saat ini saya masih menyelesaikan buku itu kan. Buku knowledge sharing management itu. Dan itu bagi saya berat sekali. Karena saya harus memasukkan social capital. Makanya saya berani. Saya beruntung di jalan yang benar ya. Waktu saya masuk UNG. Terus terang Pak. Karena saya kan mendalami praktisi SDM. Saya bisa bertanya, Ui kalah dengan UNG. Kalau untuk memperdalam SDM. Karena di situ ada pendidikan sebenarnya kan. Pendidikan dengan aktivitas SDM itu kayak dua sisi uang mata uang. Di sisi pendidikan, di sini manusianya SDM-nya. Selalu begitu. Jadi yang mana yang unggul untuk kita belajar tentang SDM ini. UNG saya bilang gitu kan. Teman-teman saya saya bilang gitu. Kalau Anda mendalam, benar-benar sirus mendalami SDM, karena di situ ada pendidikan. Sebenarnya itu. Psikologi pendidikan itu ada di UNG. Orang-orang yang jago para pakarnya. SDM itu mengiringi aja kita. Itu pengalaman saya setelah saya belajar di UNG. Ini saya dapat masuk ke dalam sesuatu habitat yang pas untuk orang-orang SDM. Itu sering saya, pengalaman saya cerita. Terima kasih, Pak. Belajar banyak saya ini. Saya eager benar ini. Iger benar untuk diskusi dengan Pak Dery. Saya ingin menggali bagaimana tentang cerita mazhab ini. Sehingga saya menemukan mazhab saya itu kemana sih sebenarnya. Saya tahu kan benar Pak Dery bisa bantu saya. Mazhab saya itu di sini loh. Terima kasih, Pak Dery. Ya, selamat datang, Pak. Ya, Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu kurang lebih 20 menit ini kita. Boleh, saya Bu Yusih. Oh ya, silakan. Siapa ini? Pak Ilmi. Ya, silakan Pak Ilmi. Terima kasih Pak Dokter Dery ya atas materinya. Maaf, tadi agak terlambat ini Pak untuk mengikuti materinya. Tapi yang saya tangkap dari diskusi pagi ini terkait dengan bagaimana menerapkan atau mengintegrasikan teori yang sudah ada dengan penelitian kita, melinking. Nah, cuma begini Pak. Problemnya adalah kalau kita bicara misalkan seperti sosial culture. Nah, itu mungkin bisa kita lakukan ketika di sebuah negara. Ya, misalkan negara A lah kita sebut seperti itu. Itu memiliki sosial culture yang hampir homogen. Nah, sementara untuk Indonesia seperti sekarang ini, misalkan itu culture-nya kan beda-beda ya. Misalkan di provinsi Sumatera Barat, misalkan seperti ini. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu beda-beda. Bahkan di satu provinsi itu pun ada berbagai culture lagi. Nah, sedangkan penelitian kita ini kan sangat berkaitan dengan kondisi atau karakteristik dari responden yang kita ingin teliti. Nah, pertanyaan saya begini. Apakah teori seperti tadi, misalkan Bigot Sky, kemudian misalkan kalau meneliti pendidikan, itu kan banyak teorinya ya. Teori belajarnya itu misalkan ada teori belajarnya behavior, ya kan, di Pantaflom misalkan. Ada teori belajarnya, pokoknya banyak gitu, ada beberapa. Nah, pertanyaan saya, apakah teori-teori tersebut itu kompatibel dengan budaya atau culture yang ada di Indonesia? karena budayanya sangat berbeda gitu. Bahkan di tiap daerah punya budaya sendiri, punya culture belajar sendiri. Nah, apakah valid menggunakan teori tersebut dan kita adopsi ke riset kita dan nanti kan ujung-ujungan dijernalisir kan? Misalnya disimpulkan. Nah, itu apakah ngeling gitu, Pak? Mungkin seperti itu, Pak. Tanya-tanya. Pertanyaannya menarik sekali dari Mas Ilmi ini ya? Mas Ilmi ya? Ya, dari S3 Pendidikan Lingkungan. Makasih banyak. Ini pertanyaannya menarik sekali. Bertanya apakah valid misalnya ketika kita menggunakan teori-teori tertentu, katakanlah teori pendidikan ABC ya, banyak sekali, di konteks Indonesia misalnya, yang padahal budayanya juga banyak. Sebenarnya, saya tentu tidak akan mengatakan bisa atau tidak, atau misalnya valid atau tidak, karena sebenarnya gini, karena sebenarnya adalah pertama yang saya ingin sampaikan mengenai teori Figozki dulu, mengenai Sosio Kultural Teori. Sebelum bahas ke teori pendidikan yang lainnya. Teori Figozki sendiri, sebenarnya kata Sosio Kultural di situ, itu sama sekali tidak terkait dengan aspek, bukan merepresentasikan aspek sosial atau aspek kultural manusia. Sosio Kultural Teori itu lebih kepada ini, tiga hal ini. Bahwa ide utamanya itu adalah misalnya bahwa kognisi kita itu pada dasarnya adalah sosial. Jadi, asal mula kognisi kita itu sosial intinya itu. Jadi, kalau di tradisional psikologi kan dibilang bahwa kognisi kita itu berasal dari interaksi sosial, juga dari faktor biologis. Tapi di Sosio Kultural Teori, enggak, pokoknya ini benar-benar sosial. Kemudian, yang kedua, mediation by tools and science. Ada mediasi. Ada mediasi dari orang lain, misalnya, ada mediasi dengan semiotik, termasuk dengan bahasa, sehingga orang bisa berbicara, bisa tahu sesuatu, dan sebagainya. Dan untuk meneliti perkembangan manusia itu, kita hanya bisa menggunakan, atau hanya tepat jika kita menggunakan developmental analysis. Itu tiga ide utama Sosio Kultural Teori. Jadi, pada dasarnya, untuk Sosio Kultural Teori sendiri, apakah bisa digunakan untuk penelitian di Indonesia? Bisa. Kalau misalnya ditanya, apakah valid atau tidak? Saya tidak tahu mengatakan seberapa valid. Tapi kalau ditanya bisa atau tidak, bisa. Selama penelitian kita itu memang terkait dengan kognisi. Bisa. Jadi, setidaknya ada kerangka acuan, ada kerangka yang bisa kita gunakan. Kalau kita ingin meneliti kognisi, menurut Fygotsky begini, begini, menurut Borju, misalnya begini, menurut Piase, begini, seperti itu. Setidaknya teori ini memberikan tekerangka. Dan hasilnya nanti, tidak kita generalisasi. Karena bagaimanapun Fygotsky ini, dia kualitatif, dan dia lebih konstruktivisme, dan dia lebih menekankan pada proses, yang tentu premis utamanya juga adalah bahwa setiap orang itu hidup di konteks yang berbeda, di sosial setting yang berbeda, yang tidak mungkin kita samakan. Jadi hasilnya itu nanti kita tidak generalisasi. Katakanlah misalnya saya mengatakan, oh, Pak Budi di sekolah yang saya teliti itu, dia begini-begini-begini ideologinya, kemudian pengaruhnya mempelajari seperti ini. Saya tidak akan mengatakan, wah, ini loh di Indonesia seperti ini. Belum tentu, kan? Benar sekali yang dibilang Mas Ilmi tadi, karena belum tentu, bahkan di konteks yang sama, bahkan di Indonesia pun, belum tentu guru di, katakanlah di Majaleka, di Cirebon, di Semarang, di mana, sama misalnya kognisinya dengan guru yang di luarnya lagi, tanpa kita harus mengatakan, bahwa yang satu lebih baik dari yang lain, tentu tidak. Tapi, itunya adalah, mungkin perkembangannya akan berbeda. Kemudian cara belajarnya pun, mempengaruhinya pun nanti berbeda. Tapi, nanti ada beberapa hal, yang bisa kita ambil. Jadi, lebih ke, bukan mengeneralisasi, tapi menguatkan proposisi yang ada. Katakanlah misalnya gini, sudah ada proposisi sebelumnya, dalam teori Figuatsky, bahwa misal, bahwa misal, kontradiksi itu selalu, diaktifisasi teori ya, kontradiksi itu selalu mengarah pada perkembangan. Misal seperti itu ya. Ada proposisi yang mengatakan bahwa, kontradiksi itu selalu mengarah pada perkembangan. Nah, di konteks saya, di konteks yang saya teliti, ternyata saya menemukan hal lain. Ternyata saya menemukan hal lain. Hal lainnya apa? Ternyata, enggak selalu loh. Saya bilang, enggak selalu loh. Kenapa? Saya berani membantah proposisi itu, jadi saya tidak mengeneralisasi hasilnya, oh ini hasilnya, kemudian saya generalisasi. Enggak. Tapi, yang saya lakukan adalah, ini loh, sebelumnya ada yang mengatakan demikian, tapi di konteks saya, penemuan saya mengatakan hal lain. Ternyata, kontradiksi itu tidak selalu langsung mengarah pada perkembangan. Ada beberapa tahapannya. Pertama, misal, bahwa guru itu harus tahu dulu tentang kontradiksinya. Guru itu harus menyadari dulu, ada enggak kontradiksi. Jangan-jangan, ketika guru ngajar, mereka enggak sadar bahwa ada kontradiksi di situ. Bisa jadikan, mereka enggak sadar. Kalau enggak sadar, kan mereka enggak ngapa-ngapain. Kalau enggak ngapa-ngapain, mana mungkin ada perubahan. Kan enggak sadar. Kemudian yang kedua, ternyata ada yang sadar. Ternyata, oh iya ya, saya berpikir, tapi ternyata kondisi siswainya lain, kemudian aturannya lain. Jadi, seolah-olah ada kontradisi. Kalau saya melakukan ini, bertentangan dengan ini. Kalau saya tidak melakukan ini, tapi aturan memerlukan ini, misal. Ada kontradisi di situ. Sehingga, ketika guru menyadari, guru akan, oh iya, saya harus melakukan sesuatu. Dan ketika melakukan sesuatu, itu pun belum tentu. Mungkin nanti sesuatu yang dilakukan itu, memecahkan kontradisi, dan berlanjut pada perkembangan. Tapi mungkin yang dilakukan itu, tidak menyelesaikan apa-apa. Jadi, saya bisa berani mengatakan bahwa, oh, proposisi yang mengatakan bahwa kontradisi mengarah ke perkembangan itu, mungkin bisa di, 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 di elaborasi lagi. Mungkin prosesnya harus kita perjelas lagi. Seperti itu. Jadi, hasilnya itu tidak digeneralisasi, tapi dibandingkan dengan proposisi-proposisi sebelumnya, yang ditemukan dari peneliti lain, apakah mendukung, membantah, atau misal, mengelaborasi, dan sebagainya. Pertama itu. Kemudian yang kedua, mengatori-tori lain, apakah bisa digunakan di konteks Indonesia, saya rasa mungkin bisa-bisa saja, tapi tentu tidak semuanya bisa. Tentu saja benar yang dikatakan, bahwa konteksnya berbeda. Memang kita harus benar-benar selektif, tidak bisa asal, pokoknya saya meneliti ini dengan teori A, ini kan belum tentu cocok. Kemudian meneliti ini dengan teori B, belum tentu cocok. Jadi, memang dari awal harus kita screening dulu, apa yang mau kita teliti, dan bagaimana ibaratnya kita punya daging, kita punya daging, misal kita harus tahu kan, kira-kira pisau yang mana yang lebih tepat, lebih enak buat memotong daging ini. Tidak mungkin sebuah dagingnya gede, kita pakai pisau kecil kan, tidak mungkin. Kira-kira gitu ya, Mas Zah. Emang benar dia bilang tadi. Oke, boleh satu lagi mungkin Pak, saya masih pilih. Tadi berkaitan dengan penjelasan Pak Diri, itu kalau misalkan tadi, misalkan penelitian Pak Diri menemukan bahwa hal itu kontradiksi, atau berbanding terbalik lah gitu ya, dengan teori yang sudah ada. Nah, pertanyaan saya, apakah secara, berarti kan secara logika sebenarnya teori itu kan, dalam tanda putih, bisa dipatahkan gitu ya, atau bisa di, ternyata nggak 100% teori itu benar gitu, maksudnya dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang-orang itu, ternyata ada penyimpangan nih, dari teori yang sudah ada. Nah, pertanyaan saya, pada titik apa gitu, teori tersebut, bisa, bisa kita perbarui, atau bisa kita bantah, itu segimana gitu. Misalkan, kalau saya kan, background saya kan ini Pak Diri, kebetulan dari biologi ya, S1, S2-nya. S3-nya lingkungan. Nah, kalau di biologi itu kan, ada teori, misalkan, teori tentang asal mula makhluk hidup, misalkan. Ada teori abiogenesis, nah, kemudian, orang melakukan penelitian nih, Lewis Pasteur, segala macam itu melakukan penelitian, sehingga teori abiogenesis ini, yang makhluk hidup berasal dari benda mati, ini bisa dibantah nih. Sehingga sekarang, terbukti bahwa, teori yang benar itu, yang diakui adalah teori biogenesis, atau makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, itu kan mereka dari hasil penelitian tuh, dari Lewis Pasteur, segala macam. Nah, dia bisa membantah teori sebelumnya. Atau yang paling ngetrend sekarang, misalkan teori, dulu kan orang berpandangan bahwa, bumi itu misalkan datar, tapi ternyata dengan perkembangan teknologi, bisa dibuktikan, ternyata bumi itu ternyata bulat, gitu. Nah, itu misalnya seperti itu. Nah, pertanyaan saya, pada titik apa, penelitian kita, itu bisa membantah, atau bisa memperbarui teori yang sudah ada. Mungkin gitu. Baik, menarik juga pertanyaan yang kedua, pada titik apa, bisa kita bantah. Jadi, ketika saya tadi mengatakan, ternyata yang terjadi di konteks saya, itu berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, sampai ke titik itu, saya hanya berani mengusulkan. Saya hanya berani mengusulkan bahwa, lu, lihat, ternyata ide bahwa kontradiksi bisa mengarah pada change dan development itu, mungkin harus, mungkin prosesnya harus diperjelas lagi. Seperti itu. Tidak langsung membantah. Karena begini, satu proposisi itu kan, kenapa itu menjadi populer? Karena sudah terkonfirmasi mungkin. Jadi, ada seorang, katakanlah, si Engstrom ini meneliti sesuatu, dan hasilnya adalah bahwa ada kontradiksi, kontradiksi itu mengarah pada perkembangan. Ada orang lain lagi meneliti, yang hasilnya juga mengonfirmasi itu, bahwa kontradiksi ternyata mengarah pada perkembangan. Sampai beberapa orang meneliti, yang pada akhirnya mengonfirmasi ide itu. Tiba-tiba saya datang dan mengatakan, oh beda loh, ternyata di konteks saya. Tentu saya ingin challenge itu juga kan, saya ingin challenge itu juga. Saya ingin, oh mungkin harus direvisit nih. Tapi saya tidak langsung serta-merta mengatakan, itu salah. Karena barangkali, barangkali memang saya merasa benar, tapi jangan-jangan saya juga salah. Jangan-jangan trustworthiness di data saya, mungkin ada yang keliru juga gitu. Jadi, saya tidak akan langsung membantah, sampai menunggu teori-teori lain, bukan teori-teori lain, sampai menunggu penemuan-penemuan lain, mengonfirmasi penemuan saya. Jika nanti pada akhirnya, penemuan-penemuan yang baru itu, sama, atau misalnya, mengonfirmasi bahwa, kontradiksi itu tidak langsung, misalnya mengarah pada perkembangan, melainkan ada proses yang panjang di situ, barulah, ketika sudah mulai equal nih, barulah kita bisa mengatakan bahwa, oh mungkin konsep yang lama itu, harus kita ubah. Seperti itu. tentu tidak fair, ketika kita membantah satu proposisi, yang sudah berkembang lama, didukung oleh banyak peneliti, hanya karena misalnya, kita menemukan sesuatu yang baru, kemudian kita langsung membantah yang lama, padahal yang lama sudah didukung oleh banyak penelitian. Jangan-jangan saya yang salah. Seperti itu. Jadi, challenge tetap ya, tetap kita challenge ya, bagaimanapun, kita harus, wow, kita harus diri visit nih, tapi kita pun harus, saya sendiri waktu itu supervisor bilang, ya kamu harus tahu diri juga, gitu kan. Oke, terima kasih Mas Diri, keren pemaparannya. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke Bu Yusi mungkin, sebagai moderator. Ya, Bapak Ibu masih ada, waktu sekitar 12 menit lagi, 11 menit lagi, silahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Udah pada ngantuk kayaknya nih. PPT Materi, untuk teman-teman nanti PPT Materi akan kami kirimkan, sekaligus dengan link Youtubenya. Ini untuk tadi yang minta, ini ya, apa namanya? ada Pak Prima tadi ya? Nomor email. Untuk nomor, untuk alamat email, tadi kan Pak Prima minta saya alamat email. Saya share di ini ya? Di chat saja Pak Diri. Oh sorry, salah bukan yang itu. ini tidak ada lagi yang mau bertanya nih. Oke, apa kita tutup saja ini? Beneran, tidak ada lagi yang mau tanya ini? siapa lagi? Ayo, masih ada waktu 10 menit lagi. nomor HP. Nomor HP. Pak Diri. Pak Diri. Ya, Pak? Enak. Ini aja Pak Diri, email Pak Diri diketik di chat dong. Oh iya, ini sudah saya ketik di chat Pak. Yang 2020. Ya, ya, makasih, makasih. Terima kasih Pak Diri. Terima kasih Pak Diri. Mungkin kualitatif, nggak ada yang ikut ini webinar kita. Barangkali ada yang memerlukan filenya, sudah saya share juga di chat. Pak Diri, ini sertifikat dari kami, untuk Pak Diri. Nanti kami kirimkan, yang cetak dan yang digital ya Pak Diri. ini untuk sementara saya sampaikan di share screen. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi ini. Sudah paham semua. Mudah-mudahan paham semua ya. Mudah-mudahan. Oke, baik. Kita tutup saja. Bagaimana Pak Diri? Ada lagi yang mau disampaikan? Ada statement yang mau disampaikan? Ya, saya ingin menyampaikan terima kasih saja untuk teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan sekarang kalian ada yang ingin dikayakan lebih lanjut, boleh menghubungi email tadi. Intinya terima kasih untuk semuanya. Semoga kita bertemu kali di lain kesempatan. Amin. Ya, terima kasih banyak. Pak Diri, semoga Pak Diri juga sehat selalu. Makin banyak artikel skopusnya. begitu juga dengan teman-teman kita semua. Mudah-mudahan penelitiannya lancar. Bisa melanjutkan studi dan teman-teman yang alumni. Mudah-mudahan semakin sukses dan berjaya terus ya. Baik, saya tutup pertemuan hari ini. Kalau ada kurang lebih saya minta maaf. Informasi-informasi dapat di dapatkan di link GAD. Bisa dengan saya, Karisda, maupun Mbak Lia atau Bu Ami. Silakan ke Pasca Sarjana. Nanti akan kami sampaikan selengkapnya di sana. Demikian saya sampaikan bila hitafiq walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Diri. Terima kasih Pak Diri. Sehat selalu. Mas Diri. Terima kasih Pak Diri ilmunya. Boleh silakan. Silakan live. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.